Kota Laut Angin Rumah Tuan Kota Ketika dia membawa Yun Ziyang dan wanita itu kembali ke aolah utama, Zhuotian Sheng duduk di kursi di atas dan menatap mereka. Penatuayu berdiri di samping mereka berdua, tidak mengatakan sepatah katapun. Yun Ziyang menatap Zhuotian Sheng dengan curiga dan bertanya, Tuanku, apa yang terjadi? Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Zhuotian Sheng berkata dengan muram. Yun Ziyang dan wanita itu saling berpandangan dan berkata, kami benar-benar tidak tahu, tolong beritahu kami. Zhuotian Sheng menatap keduanya, raut wajahnya semakin muram. Tiba-tiba, dia menatap Tetuayu di sampingnya. Tetuayu segera bergerak dan menamparkan samudra ki mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Yun Ziyang selalu waspada, begitu melihat gerakan Tetuayu, dia langsung mundur bersama wanita itu. Huff! Tetuayu mendengus dan menyerbu maju bagai kilat, langsung menamparkan samudra ki mereka. Disertai erangan menyedihkan, samudra ki mereka hancur di tempat. Tuan Zuo, Anda! Yun Ziyang memelototi Zhuotian Sheng. Mata wanita itu juga dipenuhi kemarahan. Diam dia! Kata Zhuotian Sheng. Penatua Yu segera melepaskan auranya dan dengan kuat menahan keduanya. Segera setelah. Zhuotian Sheng mengeluarkan batu suara ilahi. Dunia kura-kura hitam. Di loteng. Qin Feiyang menatap Putri Duyung dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu benar-benar ingin menjodohkan Zhuotian dan Frenzy. Zhuotian adalah gadis yang baik. Frenzy beruntung bisa menikahinya. Kata Putri Duyung. Bagaimana kamu tahu dia gadis yang baik? Qin Feiyang menatapnya dengan kaget. Saya sering mengobrol dengannya selama bertahun-tahun, jadi secara alami saya memiliki pemahaman tentang kepribadiannya. Dan saya juga tahu tentang situasi keluarganya. Putri Duyung tersenyum. Bagaimana situasinya? Qin Feiyang bingung. Meskipun dia sangat dimanja oleh Zhuotian Sheng di keluarga Zhuot, namun karena hal inilah sekitar selusin saudara tirinya merasa sangat tidak nyaman. Mereka bahkan mencoba mencari kesempatan untuk menyingkirkannya berkali-kali. Dia tahu semua ini, tetapi karena dia terlalu peduli dengan keluarga dan kekerabatannya, dia tidak pernah memberi tahu ayahnya. Dia menanggungnya dalam diam. Dia berharap suatu hari, dia dapat menggunakan ketulusan ini untuk menggerakkan mereka. Itulah sebabnya dia bilang dia suka di sini. Karena di sini, dia tidak melihat adanya rencana jahat atau tipu daya. Kami memang bukan keluarga, tetapi kami lebih dari sekadar keluarga. Sang Putri Duyung mendesah. Jadi begitu. Qin Feiyang menganggup, lalu mengerutkan kening dan berkata, tapi dia adalah Putri Suo Tian Sheng. Lalu apa? Selama keduanya merasa enak dipandang, hal ini tidak menjadi masalah. Sang Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, mengapa aku merasa kamu punya bakat menjadi seorang pencari jodoh? Aku hanya memikirkan kakak senior gila. Dia sudah sendirian selama bertahun-tahun. Sungguh menyedihkan. Sebenarnya, kamu harus tahu bahwa Mat Man juga mendambakan sebuah hubungan. Kata Putri Duyung. Ya, ayah angkatnya meninggal lebih awal, jadi dia hanya memiliki tetua pertama sebagai keluarganya. Dan tetua pertama sibuk dengan urusan istana sembilan surga, jadi sulit baginya untuk mengurus si gila. Itulah sebabnya dia sangat tertutup. Qin Feiyang menganggup. Jadi, selama ada kemungkinan sekecil apapun, kita harus membantunya. Aku juga sudah bertanya-tanya, Zuo Xiaosian tampaknya punya kesan yang baik tentang orang gila. Putri Duyung tersenyum. Tidak mungkin. Dengan sikap orang gila itu, bagaimana mungkin seorang wanita bisa memiliki kesan yang baik terhadapnya? Qin Feiyang terkejut, dia tidak percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Itu benar. Meskipun Mat Man selalu memiliki sikap yang galak, dia mengatakan kepada saya bahwa dia dapat melihat bahwa hati Mat Man tidaklah jahat. Kata Putri Duyung. Kalau begitu penglihatannya tidak buruk. Kakak senior gila adalah orang yang dingin di luar tetapi hangat di dalam. Qin Feiyang tersenyum. Setelah bersama selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengerti Mat Man. Dia tampak dingin di luar, tetapi hatinya penuh dengan keadilan. Dia juga sangat setia kepada teman-temannya. Misalnya, dia. Selama tahun-tahun di dunia kuno, dia sangat memperhatikannya. Kemudian, saat dia bertarung melawan naga, dia juga mengorbankan dirinya. Bisa dikatakan demikian. Orang gila adalah orang yang paling dikagetan. Hanya saja masalah ini agak sulit dipecahkan. Pertama-tama, sikap si gila terhadap Zuo Xiao Xian. Apakah dia punya niat seperti itu? Lalu, ada Zuo Tian Sheng. Sekalipun si gila dan Zuo Xiao Xian mempunyai kesan baik satu sama lain, Zuo Tian Sheng tidak akan setuju. Berdengung. Tiba-tiba, batu transmisi suara ilahi berdering. Qin Feiyang kembali sadar. Ia menggelengkan kepalanya dan bergumam, belum ada tanda-tanda akan terjadi apa-apa. Mengapa aku jadi banyak berpikir? Kemudian, dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan memeriksanya. Dia sedikit terkejut. Ada apa? Putri Duyung menatapnya dengan curiga. Zuo Tian Sheng. Kata Qin Feiyang. Dia menemukan api dan tungku alkimia secepat itu. Putri Duyung terkejut. Bagaimanapun juga, dia adalah wakil penguasa kota Laut Angin. Qin Feiyang tersenyum dan mengaktifkan batu transmisi suara ilahi. Bayangan Zuo Tian Sheng segera muncul. Tuan Zuo, aku sudah lama menunggumu. Qin Feiyang tertawa. Yun Xiang dan Zuo Xiao Xian berdiri di bawah, jadi Qin Feiyang tidak melihat mereka. Saya juga sudah menunggu lama. Zuo Tian Sheng berkata dengan dingin, datanglah ke rumah Tuan Kota. Rumah Tuan Kota. Qin Feiyang sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya, aku tidak berani. Istana Tuan Kota adalah wilayahmu. Jika aku pergi ke sana, bukankah aku akan terjebak? Aku tidak menyangka akan ada sesuatu yang kau takutkan. Zuo Tian Sheng mencibir. Itu sudah pasti. Datanglah ke tempatku untuk berdagang. Qin Feiyang memberi Zuo Tian Sheng sebuah koordinat dan mematikan batu transmisi suara ilahi. Itu tidak mungkin jebakan. Putri Duyung sedikit khawatir. Saya akan berhati-hati. Qin Feiyang tersenyum dan meninggalkan kastil kuno, berdiri sendirian di langit di atas pegunungan. Waktu berlalu nafas demi nafas. Sekitar seratus nafas kemudian. Suara mendesing. Dua sosok tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Itu adalah Zuo Tian Sheng dan Pena Tuayu. Qin Feiyang menatap tetuayu dan pupil matanya sedikit mengecil. Ini adalah ahli alam berdaulat yang menakutkan. Terlebih lagi, aura yang dipancarkannya tidak jauh lebih lemah dari aura Zuo Tian Sheng. Di mana Sian, R? Zuo Tian Sheng melirik ruang di sekitar Qin Feiyang dan mengerutkan kening. Apakah kamu membawa barang-barang yang aku inginkan? Qin Feiyang tidak menjawab, tetapi malah bertanya. Zuo Tian Sheng tersenyum dingin dan berkata, dibandingkan dengan hal-hal yang kamu inginkan, menurutku ada dua orang yang lebih kamu minati. Qin Feiyang mengangkat alisnya. Apakah benar-benar ada jebakan? Zuo Tian Sheng menatap tetuayu, yang mengangguk dan tersenyum. Dia mengangkat lengan tuanya dan melambaikannya dengan lembut. Yun Xiang dan Zuo Xiao Xian muncul di samping tetuayu. Hem. Qin Feiyang menatap mereka berdua dengan heran. Yun Xiang menghela nafas dan berkata, Saudara Qin, kami benar-benar telah mendapat banyak masalah karenamu kali ini. Mata wanita itu juga dipenuhi dengan senyum pahit. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zuo Tian Sheng akan menangkap mereka karena orang ini. Qin Feiyang menoleh ke arah Zuo Tian Sheng dan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Bukankah itu sederhana? Pertukaran orang. Kata Zuo Tian Sheng. Maksudmu menukarnya dengan Zuo Xiao Xian. Qin Feiyang tercengang. Ya. Zuo Tian Sheng menganggup dan berkata sambil tersenyum, Dua untuk satu. Itu tawaran yang bagus. Qin Feiyang tercengang. Apa? Apakah menurutmu alat tawar-menawar ini tidak cukup? Zuo Tian Sheng menatapnya dengan nada mengejek. Tunggu. Qin Feiyang segera mengangkat tangannya untuk menghentikan Zuo Tian Sheng, yang sangat bangga pada dirinya sendiri, dan berkata, Sebelum kamu melakukan ini, apakah kamu menanyakan tentang hubunganku dengan mereka? Tentu saja, kalian adalah teman. Kata Zuo Tian Sheng. Sahabat. Qin Feiyang menatap Zuo Tian Sheng dengan heran dan bertanya, Siapa yang kau tanya? Su Yuan. Kata Zuo Tian Sheng. Su Yuan. Qin Feiyang terkejut. Patriar keluarga Su. Karena dialah aku bisa menemukan kedua orang ini. Zuo Tian Sheng mencibir. Jadi itu dia. Lalu aku tertawa. Su Yuan baru bertemu denganku sekali. Kau benar-benar percaya dengan kata-katanya. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh ejekan. Hem. Zuo Tian Sheng dan tetuayu saling berpandangan, dan sedikit ekspresi terkejut tampak di mata mereka. Sebaiknya aku katakan yang sebenarnya. Aku hanya bertemu mereka di gedung Tian Yu. Jangankan teman, kami bahkan bukan teman. Jadi alat tawar-menawar yang kau anggap tak berguna di mataku. Qin Feiyang tertawa. Ini. Zuo Tian Sheng tercengang. Tetuayu berkata, Tuan, jangan khawatir. Mungkin dia hanya berpura-pura tenang. Mata Zuo Tian Sheng berbinar, dia menatap Qin Feiyang dan berkata dengan suara yang dalam, kamu benar-benar tidak peduli. Lakukan sesukamu. Qin Feiyang tersenyum tipis. Bagus. Zuo Tian Sheng mengangguk, dan sedikit rasa permusuhan muncul di antara alisnya. Dia berteriak, Penatuayu, bunuh Yun Xiang untukku. Tetuayu segera melayangkan serangan telapak tangan ke arah kepala Yun Xiang. Qin Feiyang tidak memiliki gelombang apapun. Karena dia dan Yun Xiang hanya bertemu sekali, dan tidak ada hubungan apapun di antara mereka. Saudara Qin, jangan bersikap tidak berperasaan seperti itu. Meskipun kita baru bertemu untuk kedua kalinya, ada pepatah yang mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda tujuh lantai. Yun Xiang tidak bisa tetap tenang dan buru-buru menatap Qin Feiyang. Apakah aku terlihat seperti orang baik bagimu? Qin Feiyang tersenyum tipis. Ya. Yun Xiang mengangguk dengan tegas. Qin Feiyang tertawa dan menggelengkan kepalanya, kita semua sudah dewasa, jadi naif sekali. Selesai. Qin Feiyang memandang Zhuotiansheng dan Tetuayu, lalu berkata pelan, aku tidak akan menghalangi kalian, selamat tinggal. Lalu dia menghilang tanpa jejak. Ini. Lengan Tetuayu menegang. Seluruh tubuh Zhuotiansheng juga membeku di sana. Dia benar-benar tidak peduli sama sekali. Lihat, kau percaya ini. Kita sama sekali tidak mengenalnya. Yun Xiang tidak berdaya. Tetuayu melirik Yun Xiang, lalu menatap Zhuotiansheng, lalu berkata sambil tersenyum kecut, Tuan, tampaknya kami salah. Suyuan sialan ini hanya membuang-buang waktuku. Zhuotiansheng tiba-tiba terbakar amarah. Batuk-batuk. Yun Xiang terbatuk, menatap Zhuotiansheng dan bertanya, Tuan Zhuotiansheng, bisakah Anda membiarkan kami pergi sekarang? Kita masih harus kembali dan menyapa para tamu. Zhuotiansheng menatap mereka berdua dengan dingin, dan matanya tiba-tiba memancarkan niat membunuh, karena kalian tidak berharga, lalu mengapa kalian ditahan? Bunuh mereka untukku. Penatuayu mengangkat tangannya lagi. Pada saat yang sama. Alam kura-kura hitam. Qin Fei yang berdiri di udara, menatap pemandangan di depannya. Frenzi, Zhuotiaosian, dan Putri Duyung juga berdiri di sampingnya. Qin Dage, apakah kamu ingin aku keluar dan berbicara dengan ayah? Zhuotiaosian bertanya dengan hati-hati. Diam. Frenzi melotot padanya, lalu menatap Yun Xiang tanpa berkedip. Qin Fei yang mengabaikan Zhuotiaosian, dan matanya tertuju pada Yun Xiang. Kaka ipar. Melihat ini, Zhuotiaosian tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Putri Duyung untuk meminta bantuan. Jangan khawatir. Yun Xiang bukan orang biasa, jadi Fei yang dan Frenzi ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat seberapa dalam Yun Xiang ini bersembunyi. Putri Duyung menghiburnya dengan suara lembut. Jadi begitu. Zhuotiaosian menyadari sesuatu, lalu menatap Yun Xiang dengan rasa ingin tahu. 3042 Di luar. Yun Xiang sangat cemas. Saudara Qin, apakah kamu benar-benar tidak berperasaan? Wajah wanita itu juga pucat pasi. Ia tidak pernah menyangka akan mengalami musibah yang tidak diharapkan seperti itu. Pada titik ini, Zhuotian Sheng dan Penatua Yu akhirnya sepenuhnya percaya bahwa kedua orang ini benar-benar tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Qin Fei Yang. Namun justru karena hal inilah mereka menjadi semakin marah. Setelah membuang-buang waktu, mereka hanya berhasil menangkap dua orang yang tidak berguna. Bagi mereka, membunuh satu atau dua pion tanpa nama bagaikan lelucon. Jadi, mereka sama sekali tidak peduli dengan pembunuhan orang yang tidak bersalah, yang penting mereka bisa melampiaskan kemarahan di dalam hati mereka. Telapak tangan Tetua Yu terjatuh, dan Yun Xiang serta wanita itu berada dalam bahaya yang mengancam. Tapi pada saat ini, Yun Xiang menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya. Sepertinya kita hanya bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hmm. Wanita itu menatap Yun Xiang dengan curiga. Yun Xiang tiba-tiba mengangkat kepalanya, jejak penghinaan terpancar di matanya, dan aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Apa? Penatu Ayu terkejut dan buru-buru mundur tanpa ragu-ragu. Karena dia benar-benar merasakan ancaman kematian dari aura pembunuh ini. Zuo Tian Sheng juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Akan tetapi aura pembunuh itu bagaikan kilatan api di wajan, lenyap dalam sekejap. Yun Xiang merapikan pakaiannya yang agak berantakan, dan tidak ada lagi jejak kepanikan di wajahnya. Dia tampak sangat tenang dan kalem. Kakak Yun, kamu. Wanita itu bahkan lebih terkejut. Pada saat ini, di matanya, Yun Xiang bagaikan lautan luas, misterius dan tak terduga. Jangan takut. Yun Xiang tersenyum tipis, menatap Zuo Tian Sheng dan tetua Ayu. Aku tidak ingin terlalu menonjol, tapi kalian berdua sangat tidak berperasaan. Pupil mata mereka berkontraksi. Yun Xiang tersenyum. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Meskipun dia tersenyum, senyumnya membuat orang gemetar ketakutan. Siapakah sebenarnya kamu? Zuo Tian Sheng berkata dengan muram. Itu tidak penting. Yang penting, bagaimana kamu ingin mati? Yun Xiang masih tersenyum, tetapi hal itu membuat rambut Zuo Tian Sheng dan Zuo Tian Sheng berdiri tegak. Seolah-olah ada setan yang bersembunyi di balik wajah yang tersenyum itu. Zuo Tian Sheng dan dua orang lainnya menelan ludah mereka. Suara mendesing. Tiba-tiba, keduanya berbalik pada saat yang sama, melangkah maju, dan terbang ke udara. Melarikan diri. Yun Xiang terkekeh dan mengangkat jarinya. Aura pembunuh itu muncul kembali, berubah menjadi dua helai yang menembus perut Tetua Yu dan Zuo Tian Sheng seperti helayan rambut. Sebuah anak panah darah melesat keluar. Keduanya terkejut. Metode macam apa ini? Dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang dan Sigila juga terkejut. Mereka tahu bahwa Yun Xiang pasti menyembunyikan sesuatu, tetapi mereka tidak menyangka hal itu begitu mengerikan. Seseorang harus tahu. Zuo Tian Sheng dan Zuo Tian Sheng keduanya adalah penguasa tahap akhir. Tetapi pada saat ini, dia malah dihancurkan oleh Yun Xiang tanpa kekuatan untuk melawan. Sangat kuat. Zuo Xiao Xiang juga terkejut. Dia segera melihat ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Qin Dage, biarkan aku keluar, atau ayah akan mati. Bisakah kamu memecahkan masalah itu jika kamu keluar? Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Zuo Xiao Xiang meraung, tapi aku tidak tega melihat ayah terbunuh. Di luar, Zuo Tian Sheng dan Zuo Tian Sheng berhenti di udara, tidak berani melarikan diri. Mereka menatap Yun Xiang dengan ngeri. Ada juga jejak ketakutan di mata wanita itu. Dia tidak menyangka Yun Xiang begitu kuat. Suara mendesing. Diiringi suara udara yang pecah, dua leora pembunuh kembali ke tubuh Yun Xiang. Kemudian, dia menatap mereka berdua dan tersenyum. Sudahkah kalian memutuskan? Kamu ingin mati dengan cara apa? Zuo Tian Sheng dan Zuo Tian Sheng saling memandang dan segera membungkuk. Maaf, kami punya mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Mohon bermurah hati. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Jangan menguji kesabaranku. Yun Xiang menggelengkan kepalanya. Mereka berdua sangat ketakutan dan sangat membenci Su Yuan. Ide buruk macam apa ini? Mereka tidak hanya gagal menyelamatkan Zuo Xiao Xian, tetapi mereka juga memprovokasi keberadaan yang mengerikan. Kau tidak ingin mengatakannya, kan? Kalau begitu aku akan menghancurkan jiwamu. Yun Xiang tersenyum sedikit. Suara mendesing. Pada saat ini, tiga sosok muncul. Mereka adalah Qin Fei Yang, orang gila, dan Zuo Xiao Xian. Jangan bunuh ayahku. Zuo Xiao Xian segera berlari ke Zuo Tian Sheng dan berdiri di depannya, menatap Yun Xiang dan memohon. Xian, R. Zuo Tian Sheng sangat gembira. Dia bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Qin Da Ge dan yang lainnya tidak menyakitiku. Sebaliknya, mereka merawatku dengan baik. Zuo Xiao Xian menggelengkan kepalanya. Zuo Tian Sheng tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Qin Fei Yang dan lunatik. Kemudian dia menggigil dan dengan cepat berdiri di depan Zuo Xiao Xian, melindunginya di belakangnya. Dari tindakannya itu, terlihat bahwa ia sangat mencintai putrinya itu. Sekalipun laut Qinnya hancur, dia tetap ingin melindungi putrinya. Yun Xiang menatap Qin Fei Yang dan lunatik. Dia berkata, Kupikir kalian sudah pergi. Jika kami pergi, apakah kami bisa menonton acara ini? Si gila terkekeh. Yun Xiang terkejut. Dia berkata sambil tersenyum, Dari apa yang kau katakan, Sepertinya kau sudah tahu aku menyembunyikan sesuatu. Kita berdua orang yang berakal sehat. Kenapa kamu masih berpura-pura? Katakan padaku, Siapa kamu? Lebih spesifiknya, Apa niat Anda mendekati kami? Kata orang gila. Mendekati kamu. Yun Xiang menatap keduanya dengan kaget. Ia berkata, Kita hanya bertemu secara kebetulan. Lagipula, Kalian bukan orang penting. Untuk apa aku mendekati kalian? Benarkah begitu? Si gila mencibir. Tentu saja. Kupikir kita bisa berteman, Tapi aku tak menyangka kau begitu kejam. Sepertinya aku tidak layak menjadi temanmu. Yun Xiang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Orang gila berkata, Kamilah yang tidak layak menjadi temanmu. Haha. Yun Xiang tersenyum dan berkata, Mari kita urus bisnis dulu. Mendengar ini, Mata Tetuayu dan Zhuotiansheng bergetar. Apa yang disebut bisnis itu pastilah merujuk kepada mereka. Seperti yang diharapkan. Yun Xiang tiba-tiba melambaikan tangannya, Dan aura pembunuh itu muncul lagi, Menyerbu ke arah Zhuotiansheng. Sian, Er, Cepatlah pergi. Zhuotiansheng meraung. Namun, Zhuotiaosian bukan saja tidak pergi, Dia bahkan melangkah di depan Zhuotiansheng. Sian, Zhuotiansheng meraung. Ayah, Cepatlah pergi. Zhuotiaosian berkata tanpa menoleh. Betapa menyentuhnya. Yun Xiang terkekeh. Hmm. Tapi saat ini, Orang gila itu mendengus dingin. Saat cahaya kemasan muncul, Tombak muncul. Seni ilahi yang menantang surga. Hmm. Yun Xiang dan wanita itu menatap lunatik dengan heran. Dia benar-benar menguasai seni ilahi yang menentang surga. Dentang. Orang gila itu meraih tombak dan menebas aura pembunuh itu. Kakak senior, Jangan. Ekspresi Qin Fei yang sedikit berubah saat dia berteriak. Bahkan tetuayu dan Zhuotiansheng tidak dapat menahan aura pembunuh itu, Apalagi si gila. Bahkan seni ilahi yang menentang surga tidak akan sebanding dengannya. Namun, Orang gila menutup telinga terhadap hal itu. Dalam sekejap, Tombak itu beradu dengan aura pembunuh, Dan dengan bunyi, Krek, Tombak itu hancur berkeping-keping. Orang gila itu langsung terpental dan darah muncrat keluar dari mulutnya. Kekuatan besar itu hampir merobek tubuhnya menjadi berkeping-keping. Gila. Zhuotiausian berseru dan bergegas maju. Enyah. Orang gila itu melangkah ke udara dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Auranya melesat keluar dan membuat Zhuotiausian melayang. Kemudian, Dia menatap Yunziyang dan tertawa. Jadi ini bukan kemampuanmu. Ini hanya aura pembunuh. Aura pembunuh. Qinfei yang tertegun dan segera melihat aura pembunuh itu. Setelah diperiksa lebih dekat, Aura yang dipancarkan oleh aura pembunuh itu memang berbeda dengan milik Yunziyang. Dengan kata lain, Aura pembunuh ini seharusnya dibentuk oleh aura pembunuh seorang ahli tertentu untuk melindungi Yunziyang. Dan kekuatan Yunziyang sama dengan apa yang mereka lihat. Dia masih di alam setengah langkah tak terkalahkan. Namun, Meski begitu, Itu tetap saja sedikit mengejutkan. Aura pembunuh dapat membuat Zhuotiausian dan Zhuotiausian tidak dapat melawan. Lalu seberapa mengerikankah kultivasi pemilik aura pembunuh ini? Dan dari titik ini, Dapat dilihat bahwa identitas Yunziyang sebenarnya tidak sederhana. Mungkinkah itu? Apakah orang ini benar-benar bermaksud mendekati mereka? Jika memang begitu, Maka Yunziyang pasti sudah tahu asal-usul mereka. Aura pembunuh juga muncul di mata Qinfei yang Yunziyang terkeke dan berkata, Saudaramu, Penglihatanmu memang bagus, Tetapi meskipun itu aura pembunuh, Itu bukanlah sesuatu yang dapat kau lawan. Mereka yang memandang rendah saya biasanya akan membayar harga yang mahal. Si gila tertawa, Dan ruang di antara kedua alisnya tiba-tiba terbuka, Memperlihatkan mata darah ketiga. Hem. Yunziyang dan wanita itu menatap mata darah. Kekuatan supranatural bawaan, Buka. Si gila tersenyum dingin. Tubuh mereka berdua langsung membatu. Ini. Keduanya terkejut. Pena Tuayu, Zuo Tian Sheng, Dan Zuo Xiao Xian juga terkejut. Mereka semua berada di belakang lunatik, Jadi mereka tidak melihat mata darahnya. Tetapi meski begitu, Mereka masih merasa kedinginan. Terutama Zuo Xiao Xian, Kultifasinya adalah yang terlemah. Bahkan jika dia tidak melihat mata darah dengan matanya sendiri, Dia tidak bisa menahan perasaan putus asa. Namun, Saat Yunziyang dan wanita itu benar-benar ketakutan, Aura pembunuh tiba-tiba menyerang mata darah lunatik. Kintua, Bunuh Yunziyang. Orang gila berteriak. Kinfei Yang maju selangkah dan menamparkan Yunziyang. Pada saat ini, Tubuh Yunziyang hampir membatu, Dan hanya jiwanya yang tersisa. Dan bahkan jiwanya pun akan membeku. Dia ingin menghindari kedatangan Kinfei Yang, Tetapi tubuhnya yang membatu tidak dapat bergerak. Dan dia terkejut saat mengetahui bahwa setelah tubuhnya membatu, Tubuhnya seperti terkurung dalam sangkar, Dan jiwanya tidak dapat lepas dari lautan kesadarannya. Di saat kritis itu, Aura pembunuh berbalik ke udara, Memancarkan aura mengerikan, Dan secara paksa menghentikan pembatuan lunatik. Segera setelah, Aura pembunuh membawa Yunziyang dan wanita itu pergi, Menghilang dari pandangan mereka dalam sekejap mata. Melarikan diri. Orang gila itu tercengang. Kinfei Yang juga terkejut. Secara logika, Aura pembunuh itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi mereka, Lalu mengapa bisa lolos? Mungkinkah karena ia merasakan keberadaan kastil kuno? Namun, Tidak mudah bagi aura pembunuh untuk membunuh mereka. Karena mereka bisa memasuki alam kura-kura hitam. Meskipun Yunziyang mengendalikan hukum ruang dan waktu, Dengan penjagaan kastil kuno, Bahkan ahli seperti Penatua Hai tidak dapat menerobos ke alam kura-kura hitam, Apalagi Yunziyang. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Zuo Tian Sheng dan tetua Yu saling berpandangan dan menghela nafas lega. Zuo Xiao Xian meminta pil kehidupan ilahi dari Zuo Tian Sheng dan berlari ke orang gila, Sambil berkata, Terima kasih, minumlah. Orang gila itu menutup mata merahnya dan melirik ke arah Zuo Xiao Xian, Lalu berkata, Jangan salah paham, Aku tidak menyerangnya untuk menyelamatkanmu, Tetapi karena dia punya rencana terhadap kita. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Bukankah aku menggunakannya untuk menyembuhkanmu? Zuo Xiao Xian menatap lunatic dengan marah. Tidak perlu, Aku punya milikku sendiri. Orang gila itu mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Zuo Xiao Xian menghentakkan kakinya dengan marah. Apa yang sedang terjadi? Zuo Tian Sheng dan tetua Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang ketika mereka melihat pemandangan ini. Kalau bicara secara logika, Bukankah seharusnya Xiao Xian membenci mereka? Bagaimanapun, Mereka adalah orang-orang yang menculiknya. Tetapi mengapa dia begitu mengkhawatirkan mereka sekarang? 3043 Qin Fei Yang memandang Zuo Tian Sheng dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zuo, mari kita bicarakan bisnis kita. Mata Zuo Tian Sheng menjadi gelap. Meskipun kami menculik putri Anda, apakah Anda melihat adanya luka di tubuhnya? Kami cukup tulus, bukan? Tapi bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan? Mata Qin Fei Yang berbinar dingin saat kekuatan ilahinya melonjak dan menahan Zuo Xiao Xian. Jangan! Zuo Tian Sheng sangat cemas. Saudara Qin, bukannya kami tidak mau jujur, tetapi terlalu sulit untuk menemukan kuali tingkat ilahi tingkat ke-10. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Pak Tuwayu buru-buru menjelaskan. Ya, ya, ya. Kuali seperti itu biasanya berada di tangan master alkimia yang terkenal. Mereka dilindungi oleh kekuatan yang dahsyat, atau mereka sendiri sangat kuat. Jika kau menginginkan kuali tingkat dewa tingkat 9, aku bisa memikirkan caranya, tetapi kuali tingkat 10. Tidak ada yang bisa kulakukan. Zuo Tian Sheng mengangguk setuju. Apakah sesulit itu? Qin Fei yang mengerutkan kening. Dia pikir tidak akan sulit menemukan kuali tingkat ilahi tingkat ke-10 asalkan dia mau berusaha. Tetapi setelah mendengar apa yang mereka katakan, dia merasa bahwa itu bahkan lebih langka daripada harta karun langka. Mengapa kamu tidak membiarkan Xiao Xian pergi terlebih dahulu dan aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu? Jangan khawatir, kali ini aku tidak akan berbuat curang. Lagi pula, Pak Tuayu dan aku akan dibunuh oleh Yun Xiang jika kau tidak muncul. Aku bukan orang baik, tapi aku tidak akan menggigit tangan yang memberiku makan. Zuo Tian Sheng buru-buru berkata. Qin Fei yang berpikir sejenak lalu berkata kepada si gila, kakak senior si gila, bagaimana menurutmu? Kau bisa memutuskan. Kenapa kau bertanya padaku? Si gila terdiam. Qin Fei yang mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak bisa mempercayai Zuo Tian Sheng sama sekali. Aku tidak akan kembali. Tiba-tiba. Kata Zuo Xiao Xian. Apa? Zuo Tian Sheng dan Pak Tuayu tercengang. Qin Fei yang dan Mad Men juga menatapnya dengan kaget. Tidak akan kembali. Apakah ada yang salah dengan otak wanita ini? Xiao Xian, apa yang kamu katakan? Mengapa tidak? Zuo Tian Sheng memasang ekspresi curiga di wajahnya, serius bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinganya. Sudah lebih dari 10 ribu tahun berlalu, dan kau baru berpikir untuk menyelamatkanku sekarang. Aku bisa melihat bahwa kau sama sekali tidak peduli padaku, jadi mengapa aku harus kembali? Zuo Xiao Xian mendengus dingin. Ketika Qin Fei yang dan si gila mendengar ini, mereka langsung mendapat firasat buruk. Benar saja, apa yang dikhawatirkannya akhirnya terungkap. Lebih dari 10 ribu tahun. Zuo Tian Sheng dan Tetuayu saling berpandangan, wajah mereka juga penuh keheranan. Xiao Xian, apakah kamu disiksa oleh mereka? Penatuayu bertanya. Melecehkan. Zuo Xiao Xian berhenti sebentar, lalu berkata dengan marah, mereka tidak menyiksaku. Jika mereka menyiksaku, bagaimana mungkin aku masih bisa berdiri di sini tanpa terluka? Lalu mengapa kamu begitu bingung? Baru setengah bulan, bagaimana bisa lebih dari 10 ribu tahun? Penatuayu tidak bisa berkata apa-apa. Setengah bulan. Zuo Xiao Xian terkejut. Kok bisa cuma setengah bulan? Jelas sudah lebih dari 10 ribu tahun. Sebenarnya baru setengah bulan. Apakah kamu tidak mengenal ayahmu? Di rumah ayah, kamu adalah kehidupan ayah. Kamu diculik oleh mereka, bagaimana mungkin aku tidak cemas. Zuo Tian Sheng menghela nafas. Sebenarnya baru setengah bulan. Zuo Xiao Xian bergumam. Tetapi mengapa lebih dari 10 ribu tahun berlalu di dunia kura-kura hitam? Mungkinkah itu? Dia tidak bodoh. Dan sebagai putri Zuo Tian Sheng, dia adalah seseorang yang telah melihat dunia. Dia langsung memikirkan tentang rentang waktu. Mungkinkah ada susunan waktu di dunia kura-kura hitam yang berlangsung selama satu hari dan seribu tahun? Setengah bulan telah berlalu di luar. Tampaknya tepat 15 ribu tahun di dunia kura-kura hitam. Itu benar-benar suatu susunan waktu yang bertahan satu hari dan seribu tahun. Hatinya dipenuhi ketidakpercayaan. Siapakah orang-orang ini? Mereka benar-benar memiliki time array yang mengerikan. Di dunia awan langit, ada banyak susunan waktu yang berlangsung sehari, beberapa tahun, beberapa dekade, beberapa abad. Sama seperti rumah tuan kotanya, ada rentang waktu. Namun, ini pertama kalinya dia mendengar tentang susunan waktu yang berlangsung selama satu hari dan seribu tahun. Mungkin hanya empat negara adidaya yang memiliki susunan waktu seperti ini. Wanita terkutuk, apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan, lebih baik kau tahu batas kemampuanmu. Orang bila itu tiba-tiba mentransmisikan suaranya. Mendengar ini, Zuo Xiaosian langsung mengembungkan pipinya dan mendengus, jika kamu berani menggertaku, aku akan memberitahu orang lain. Kau sedang mencari kematian. Niat membunuh terpancar di mata matman. Tubuh halus Zuo Xiaosian bergetar, dan sedikit ketakutan merayapi wajahnya. Kakak, mari kita bicara baik-baik. Melihat ini, Zuo Tiansheng buru-buru menatap si gila dan berkata. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia jelas tidak bisa membiarkan putrinya berada dalam bahaya. Orang gila itu melirik Zuo Tiansheng, lalu menatap Zuo Xiaosian dan berkata, betapa merepotkannya, pergilah bersama ayahmu. Zuo Tiansheng sangat gembira dan buru-buru berkata, Putriku, pulanglah bersamaku. Tidak. Zuo Xiaosian menggelengkan kepalanya. Mengapa? Apakah mereka memberimu semacam ramuan sihir? Zuo Tiansheng mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Namun, Zuo Xiaosian mengabaikan Zuo Tiansheng dan bahkan memperlakukannya seperti udara. Dia menatap langsung ke arah matman dan berkata dengan tidak senang, kau ingin aku kembali, tetapi aku tidak mau. Sudut mulut si gila berkedut. Wanita ini memang sakit. Ketika Kinfei yang melihat pemandangan ini, ada senyum samar terlihat di wajahnya. Meskipun dia juga terlihat bodoh di mata orang lain, sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, dia dapat dianggap memiliki pengalaman. Dari perilaku Zuo Xiaosian saat ini, tidak sulit untuk melihat bahwa dia memiliki kesan yang baik terhadap orang gila. Pada saat yang sama, melihat ke arah si gila dan Zuo Xiaosian yang saling berpandangan, Tetuayu berkata, Tuan Kota, saya rasa ada sesuatu yang salah. Ya, memang ada yang salah, tapi apa sebenarnya yang salah? Zuo Tiansheng bergumam. Dia tidak buta, jadi dia secara alami dapat melihat situasi di antara keduanya. Tapi, apa yang terjadi? Sebagai orang yang berpengalaman, tidak bisakah Anda melihatnya? Mereka jelas-jelas bertengkar seperti pasangan muda. Penatua Yu tidak bisa berkata apa-apa. Apa? Zuo Tiansheng tertegun dan cepat berkata dalam hatinya, Tidak mungkin. Lihat sendiri. Penatua Yu tidak berdaya. Zuo Tiansheng memandang mereka berdua, dan setelah melihat lebih dekat, tampaknya itu benar. Ini. Bagaimana mereka bisa memiliki perasaan satu sama lain? Bukankah ini omong kosong? Hal semacam ini tidak dapat dilakukan. Seseorang harus tahu. Keduanya adalah perampok dan mereka lah yang membunuh Wang Hui. Sebagai anggota aliansi Kultifator Nakal, meskipun Wang Hui bukan orang penting, para petinggi aliansi Kultifator Nakal akan menyelidiki masalah ini cepat atau lambat. Jika putri kesayangannya ini benar-benar ada hubungan darah dengan mereka berdua, bukan hanya dia saja yang akan tersangkut, melainkan seluruh keluarga Zuo juga akan tersangkut. Xiao Xian, bisakah kau kembali bersamaku dulu? Semua orang khawatir padamu, jangan biarkan mereka mengkhawatirkanmu sepanjang waktu. Kata Zuo Tian Sheng. Khawatir padaku. Zuo Xiao Xian sedikit terkejut, dan berkata dengan nada curiga, siapa lagi yang mengkhawatirkanku selain kamu? Kakak-kakakmu, dan bibi-bibimu. Zuo Tian Sheng berkata sambil tersenyum. Mereka khawatir padaku. Zuo Xiao Xian dimulai. Apa yang kamu bicarakan? Mereka keluargamu. Tentu saja mereka khawatir padamu saat kamu dalam masalah. Zuo Tian Sheng memandang Zuo Xiao Xian dengan tidak senang. Zuo Xiao Xian terdiam, dengan sedikit ekspresi mengejek diri sendiri di matanya. Mata Qin Fei Yang berkedip. Tampaknya Zuo Tian Sheng tidak tahu bahwa Zuo Xiao Xian dikucilkan dalam keluarga Zuo. Tiba-tiba, Qin Fei Yang memandang Zuo Xiao Xian dan berkata sambil tersenyum, kamu harus kembali. Qin Dage, bahkan kau berani memintaku pergi. Zuo Xiao Xian langsung merasa tidak berdaya. Dia sudah terbiasa menjalani kehidupan tanpa beban di alam kura-kura hitam selama 15 ribu tahun. Dia benar-benar tidak ingin kembali. Sebab, hatinya dipenuhi rasa jijik setiap kali memikirkan segala tipu daya dan intrik dalam keluarganya. Kita tidak mampu membiarkan orang-orang malas bekerja di sini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Zuo Xiao Xian langsung merasa dirugikan. Ternyata orang-orang ini pun membencinya. Si gila mengeluarkan cincin kosmos dan melemparkannya ke Zuo Xiao Xian. Dia lalu melirik Zuo Tian Sheng dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar, bawa dia dan segera pergi. Cincin kosmos milik Zuo Xiao Xian. Si gila telah menyimpannya dengan aman. Dia telah mengambilnya untuk mencegah Zuo Xiao Xian membocorkan situasi di alam kura-kura hitam kepada orang-orang di luar. Tentu, tentu. Zuo Tian Sheng sangat gembira. Dia segera maju bersama Yu Tua dan membawa Zuo Xiao Xian pergi. Jangan lupakan apa yang kau janjikan pada kami. Qin Fei Yang mengingatkannya. Saya akan berusaha semampu saya. Zuo Tian Sheng mengangguk. Segera. Ketiganya menghilang tanpa jejak. Qin Fei Yang melirik maniak dan menggodanya, kakak senior maniak, apakah kamu benar-benar rela melepaskannya? Bagaimana apanya? Seolah aku benar-benar ingin dia tinggal. Si maniak mengangkat alisnya. Hah. Qin Fei Yang tertawa datar dan membawa maniak ke alam kura-kura hitam. Sekarang sudah tenang. Akhirnya, aku bisa menenangkan hatiku dan berkultivasi. Si maniak tertawa terbahak-bahak dan terbang menuju halaman. Bisakah saya benar-benar tenang? Qin Fei Yang menatap punggung maniak sambil tersenyum main-main. Apakah kamu benar-benar membiarkan Xiao Xian pergi? Putri Duyung berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan bertanya dengan curiga. Ya. Dia belum mau pergi. Qin Fei Yang mengangguk. Putri Duyung tertegun dan bertanya dengan bingung, lalu mengapa kamu membiarkannya pergi? Kamu tidak mengerti. Saat ini, mereka berdua tidak yakin apakah mereka benar-benar saling menyukai di hati mereka. Jika mereka masih akur seperti dulu, aku tidak tahu berapa lama lagi mereka harus menunggu sebelum mereka bisa mengenali hati mereka sendiri dengan jelas. Itulah sebabnya saya ingin mereka berpisah sementara. Karena setelah berpisah, mereka tidak akan bisa saling melihat, dan pikiran sebenarnya di dalam hati mereka akan perlahan muncul. Qin Fei Yang terkekeh. Jadi begitulah adanya. Putri Duyung mengangguk mengerti, lalu menutup mulutnya dan tertawa, kau sangat pandai menangani perasaan orang lain, tapi saat menyangkut diriku, kau seperti balok kayu. Qin Fei Yang tertegun, lalu wajahnya menjadi gelap. Dia mengangkat Putri Duyung dan tertawa jahat, gadis bau, beraninya kau menertawakanku, lihat bagaimana aku akan menghadapimu hari ini. Sambil berkata demikian, dia menggendong Putri Duyung dan bergegas menuju loteng, lalu menutup pintu dengan keras. Untuk sesaat, ruangan itu dipenuhi pemandangan musim semi yang tak terbatas. Kota Laut Angin. Rumah Tuan Kota. Di sebuah olah. Siausian, kamu akhirnya kembali. Kami sangat khawatir akhir-akhir ini. Sekarang setelah kamu baik-baik saja, kami akhirnya bisa bernapas lega. Apa kabarmu? Apakah mereka menyakitimu? Coba kita lihat, baru setengah bulan, dan sepertinya berat badanmu sudah turun. Lebih dari sepuluh pemuda mengelilingi Zuo Xiaosian, wajah mereka penuh kekhawatiran dan kegembiraan. Di sisi. Zuo Tian Sheng dan Tetuayu semuanya tersenyum ketika mereka melihat pemandangan ini. Namun, Zuo Xiaosian merasa jijik dengan wajah-wajah munafik tersebut. 3044. Cukup. Kakakmu baru saja kembali. Dia pasti lelah. Biarkan dia beristirahat. Zuo Tian Sheng melambaikan tangannya dan tersenyum. Oke. Selamat beristirahat, Xiaosian. Kami akan datang menemuimu di lain hari. Kalau begitu, kami akan mengajakmu jalan-jalan. Sekelompok pemuda itu tersenyum dan pergi bersama-sama. Namun, begitu mereka meninggalkan olah, ekspresi mereka berubah. Saya tidak menyangka dia akan kembali hidup-hidup. Huff, dia bahkan tidak bisa membunuh seorang wanita, dan dia ingin menjadi pengculik. Dasar sampah. Dia beruntung kali ini. Sekelompok pemuda berdiskusi secara rahasia sambil berjalan pergi. Zuo Xiaosian menatap punggung sekelompok pemuda itu dan tak dapat menahan diri untuk mengingat saat-saat di alam kura-kura hitam. Semua orang hidup bersama dengan bahagia, tanpa saling bersekongkol, tanpa ambisi atau keinginan. Itulah kehidupan yang ia dambakan. Zuo Xiaosian menghela nafas dalam-dalam. Ia menatap Zuo Tian Sheng dan berkata, Ayah, aku lelah. Aku akan kembali dulu. Pergi-pergi. Zuo Tian Sheng melambaikan tangannya. Zuo Xiaosian berbalik dan berjalan keluar dari aula, perlahan menghilang di ujung jalan yang sepi. Pena Tuayu mengerutkan kening dan berkata, Tuanku, ada sesuatu yang salah dengan Xiaosian. Ya. Dia tampak linglung. Aku ingin tahu apa yang terjadi padanya dalam setengah bulan terakhir. Wajah Zuo Tian Sheng penuh kekhawatiran. Setengah bulan. Tetuayu bergumam, matanya berbinar. Dia berkata dengan suara rendah, Tuanku, apa maksud Xiaosian ketika dia mengatakan itu? Apa yang dia katakan? Zuo Tian Sheng curiga. Tetuayu berkata, dia mengatakan lebih dari sepuluh ribu tahun. Zuo Tian Sheng sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, dia pasti bingung. Pena Tuayu berkata, tetapi apakah menurutmu Xiaosian tampak bingung sekarang? Dengan baik. Zuo Tian Sheng mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana menurutmu? Jika Xiaosian tidak berbohong, maka menurutku benda suci spasial mereka pasti memiliki susunan waktu. Kata Tetuayu dengan suara yang dalam. Sebuah susunan waktu. Mata Zuo Tian Sheng bergetar. Xiaosian berkata lebih dari sepuluh ribu tahun telah berlalu, tetapi hanya setengah bulan telah berlalu di dunia luar. Maksudnya itu apa? Artinya, kalau ada rentang waktu, itu masih seribu tahun. Bahkan di seluruh alam awan langit, formasi waktu seperti itu jarang sekali. Saya pikir identitas kedua orang ini jelas tidak sederhana. Kata Pak Tuayu. Pada awalnya, Zuo Tian Sheng tidak terlalu memperhatikannya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Tetuayu, dia terkejut. Jika tebakan pena Tuayu benar, maka kedua orang ini memang memiliki latar belakang yang hebat. Dia merenung sejenak. Zuo Tian Sheng berkata dengan suara rendah, pergi dan selidiki latar belakang kedua orang ini segera. Ya. Tetuayu mengangguk, lalu bertanya, lalu bagaimana dengan api pil dan tungkupil. Zuo Tian Sheng merenung sejenak sebelum menghela nafas, bagaimanapun juga, dia telah menyelamatkan hidup kita. Mari kita coba mencarikannya. Jika kita benar-benar tidak dapat menemukannya, kita akan memberinya tungkupil kelas dewa tingkat 9 sebagai tanda terima kasih kita. Dipahami. Pak Tuayu mengangguk. Juga, buat keluarga Su menghilang dari dunia ini. Mata Zuo Tian Sheng berkilat dengan niat membunuh. Jika bukan karena ide buruk Su Yuan, apakah mereka hampir jatuh ke tangan Yun Xiang? Dia bukan orang baik pada awalnya, jadi dia tidak bisa menoleransi hal semacam ini. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Kilatan pembunuh terpancar di mata Tetuayu saat dia mengaktifkan altar dan pergi. Titik. Zuo Tua, cepatlah datang dan temui aku. Tiba-tiba, sebuah suara penuh energi dan rasa keagungan terdengar di benak Zuo Tian Sheng. Tatapan mata Zuo Tian Sheng bergetar saat dia buru-buru berjalan keluar dari aula dan terbang menuju istana paling megah di tengah-tengah rumah tuan kota. Segera. Zuo Tian Sheng mendarat di depan gerbang istana. Datang. Suara itu datang dari aula utama. Zuo Tian Sheng mendorong pintu aula utama dan melihat seorang pria parubaya berusia tiga puluhan duduk di singgah sana di puncak aula utama. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter dan mengenakan jubah ular piton ungu. Tubuhnya tidak gemuk atau kurus, tetapi dia sangat berotot. Saat dia duduk di sana, dia bagaikan seorang raja dewa, penuh keagungan. Salam, Tuan Kota. Zuo Tian Sheng berjalan ke arah pria parubaya itu dan membungkuk. Itu benar. Orang ini adalah penguasa kota Laut Angin. Zuo Tian Sheng, wakil penguasa kota, tidak berani bersikap gegabuh di depan orang ini. Duduk. Tuan Kota menunjuk ke kursi di sebelahnya. Zuo Tian Sheng mengangguk, berjalan mendekat, duduk di kursi, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kota, bukankah Anda sedang menyendiri? Mengapa kamu keluar? Apakah kamu berhasil menerobos? Tidak semudah itu untuk menjadi dominator yang sempurna. Sang penguasa kota menggeleng. Dari tutur katanya, orang dapat mengetahui bahwa penguasa kota ini adalah seorang dominator yang sangat mengerikan. Lalu mengapa kamu keluar? Zuo Tian Sheng menatapnya dengan ragu. Saya baru saja menerima pesan dari wakil pemimpin, yang mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi di Win City di bawah yurisdiksi kita. Apakah Anda mengetahuinya? Tuan Kota bertanya. Hati Zuo Tian Sheng bergetar. Para petinggi memang sudah mulai menyelidiki masalah ini. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dan mengangguk, saya tahu. Lalu bagaimana Wang Hui meninggal? Sang Tuan Kota mengerutkan kening. Dia dibunuh oleh dua pemuda. Salah satunya bermargakin, dan yang lainnya bermargamo. Keduanya agak sombong. Sejujurnya, putriku Sianer juga diculik oleh mereka beberapa waktu lalu. Baru sekarang aku berhasil menyelamatkannya. Zuo Tian Sheng menghela nafas. Apa? Ada hal seperti itu? Mengapa kamu tidak menceritakan kepadaku tentang masalah sebesar itu? Jejak kemarahan muncul di dahi Tuan Kota. Itu bukan masalah besar, mengapa aku harus memberitahumu? Lagipula, bukankah Sianer baik-baik saja sekarang? Zuo Tian Sheng tersenyum tipis. Bagaimanapun juga, Sianer adalah putri angkatku. Jika dia dalam bahaya, bagaimana mungkin aku hanya duduk diam dan menonton? Jika sesuatu seperti ini terjadi lagi di masa mendatang, jangan sembunyikan dariku. Meskipun Sianer hanya putri angkatku, aku memperlakukannya seperti putriku sendiri. Cintaku padanya tak kurang dari cintamu, ayah kandungnya. Tuan Kota tampak tidak senang. Ya, ya, ya. Zuo Tian Sheng buru-buru tersenyum meminta maaf. Lalu siapa kedua pemuda ini? Mereka bahkan berani menculik Sianer. Mereka tidak tahu bahwa Sian, Er adalah putrimu. Sang Tuan Kota mengerutkan kening. Mereka tahu. Karena Sian, Er adalah putriku maka mereka menculiknya. Zuo Tian Sheng tersenyum pahit dan tidak menyembunyikan apapun. Dia menceritakan seluruh situasi kepada Tuan Kota secara terperinci. Ini termasuk rentang waktu yang mereka duga. Jadi begitu. Penguasa Kota menganggup dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, mengendalikan Wang Hui, memiliki artefak dewa tingkat tinggi yang menentang surga, dan mungkin susunan waktu yang bertahan selama seribu tahun. Tampaknya kedua pemuda ini tidak sederhana. Itulah sebabnya aku sudah meminta tetua Yu untuk menyelidiki identitas mereka. Aku harap kita bisa menemukan sesuatu. Kata Zuo Tian Sheng. Tuan Kota bertanya, lalu bagaimana dendam antara dia dan Wang Hui muncul? Wang Hui memberitahuku tentang ini. Sepertinya putranya, Wang Feng, membuat masalah di sebuah restoran bernama Restoran Tian Yu. Secara kebetulan, mereka berdua juga sedang minum-minum di Restoran Tian Yu. Oleh karena itu, mereka berdua merasa saling mengganggu. Jadi mereka membunuh orang-orang di sekitar Wang Feng. Kemudian, Wang Hui muncul dan ingin mengalahkan mereka berdua. Namun, pada akhirnya, dia jatuh ke tangan mereka. Zuo Tian Sheng menggelengkan kepalanya. Begitulah sifat anak yang hedonistik. Jika Anda punya waktu, Anda juga harus mendisiplinkan putra-putra Anda. Mereka tidak seperti Sian, R. Sian, R telah patuh dan bijaksana sejak dia masih muda. Dia tidak pernah membuat masalah dan berbakti kepada kita. Ada pun anak-anak nakal itu, mereka semua sombong dan suka mendominasi. Jika kamu tidak mendisiplinkan mereka, cepat atau lambat, mereka akan membawa malapetaka bagimu. Tuan Kota memperingatkan. Oke. Zuo Tian Sheng mengangguk. Apapun yang terjadi, Anda harus memberikan penjelasan kepada atasan tentang masalah ini. Minta tetua Yu untuk segera menyelidikinya. Selidiki dengan saksama dan segera beritahu aku. Aku akan membuat rencana selanjutnya. Kata Tuan Kota. Zuo Tian Sheng bertanya, bagaimana dengan api alkimia dan tungku alkimia yang dia inginkan? Aku belum membalas dendam pada mereka atas penculikan Sian, R. Mereka masih menginginkan barang-barang ini. Teruslah bermimpi. Juga, Yun Xiang itu, kau juga harus menyelidikinya. Dengan niat membunuh yang mengerikan seperti itu, identitasnya jelas tidak sederhana. Kata Tuan Kota. Oke. Zuo Tian Sheng mengangguk. Kalau begitu, pergilah dan kerjakan pekerjaanmu. Aku akan pergi menemui Sian, R. Dia pasti sangat sedih setelah menerima penghinaan sebesar itu. Tuan Kota tersenyum tipis. Sedih. Zuo Tian Sheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kau tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Sian, R. Dia sebenarnya tidak ingin kembali bersama kita. Apa? Tuan Kota menatap Zuo Tian Sheng dengan heran. Dia tidak ingin kembali. Ini aneh. Penatuayu menduga bahwa Sian, R. dan bocah bermargamo itu. Berbicara tentang ini. Zuo Tian Sheng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tampak agak enggan untuk mengatakannya. Katakan. Tuan Kota mendesak. Kita dianggap keluarga, jadi aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Penatuayu menduga bahwa Sian, R. mungkin punya perasaan padanya. Zuo Tian Sheng menghela nafas. Ini. Tuan Kota tercengang. Apa ini? Seorang pengculik, orang yang diculik. Bagaimana mungkin dia punya perasaan padanya? Itulah yang aku khawatirkan. Lihatlah kedua orang ini. Mereka membunuh Wang Hui, jadi para petinggi pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Jika para petinggi tahu bahwa Sian Er memiliki hubungan seperti itu dengan mereka, bukan hanya Sian Er, bahkan aku pun akan tamat. Zuo Tian Sheng tampak khawatir. Jangan gugup, ini hanya tebakan tetuayu. Tuan Kota menghibur. Itu bukan hanya tebakan tetuayu. Kau tidak melihat sikap Sian Er saat berinteraksi dengannya saat itu. Rasanya seperti sepasang kekasih yang bertengkar karena kesal. Zuo Tian Sheng mengusap dahinya. Ada kekesalan yang tak terlukiskan di hatinya. Kalau begitu, kita benar-benar tidak bisa gegabuh dalam masalah ini. Penguasa kota merenung sejenak dan berkata, Bagaimana dengan ini? Aku akan pergi dan berbicara dengan Sian Er. Kau harus bergegas dan menyelidiki identitas mereka. Selama mereka bukan dari istana iblis, masih ada ruang untuk negosiasi. Dalam. Zuo Tian Sheng menganggup dan berdiri. Kalau begitu, aku akan pergi dan mengerjakan tugasku dulu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Sang penguasa kota terdiam sejenak, lalu ia pun bangkit dan menghilang tanpa jejak dengan satu langkah. Di sisi lain. Di samping danau yang tenang, ada sebuah bangunan kecil yang elegan. Pada saat ini, seorang wanita bergaun ungu duduk sendirian di tepi danau. Kakinya yang telanjang bergoyang di air, menciptakan riak-riak di air. Wanita itu adalah Zuo Xiao Xian. Ia menatap danau yang jernih itu, matanya linglung. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. 3045. Suara mendesing. Tiba-tiba, Tuan Kota mendarat di depan gedung tanpa bersuara. Matanya penuh kasih sayang saat ia menatap Zuo Xiao Xian yang sedang duduk di tepi danau. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke sisi Zuo Xiao Xian dan menonton dalam diam. Zuo Xiao Xian tidak menyadari kedatangan Tuan Kota. Waktu pun berlalu. Tuan Kota hanya bisa menatap kosong. Apa yang dipikirkan gadis ini? Bukan saja dia tidak menyadari kedatangannya, dia bahkan tidak bersuara. Batuk-batuk. Sang penguasa kota tak dapat menahan diri untuk tidak batuk kering. Dia mengira Zuo Xiao Xian akan terkejut, tetapi betapa terkejutnya dia, Zuo Xiao Xian bersikap seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia masih mengayunkan kakinya sambil menatap danau dengan pandangan kabur. Sang penguasa kota merasa frustrasi. Ia terbatuk kering. Ah! Zuo Xiao Xian akhirnya terbangun. Ia segera berbalik dan menatap Tuan Kota. Awalnya ia terkejut, tetapi ia segera berdiri dan berkata, Ayah Baptis, mengapa Anda ada di sini? Saya sudah lama di sini. Kata Tuan Kota dengan wajah serius. Ini ekspresi Zuo Xiao Xian menegang. Dia berkata sambil tersenyum malu, Maaf, aku sedang melamun. Ayah Baptis sangat marah sekarang. Sang penguasa kota mendengus dingin. Zuo Xiao Xian segera menghampiri dan memeluk lengan Tuan Kota. Dia terkekeh, Ayah Baptis, maafkan aku. Kamu gadis kecil. Tuan Kota menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu katakan padaku, apa yang sedang kamu pikirkan? Saya. Ini. Zuo Xiao Xian tergagap. Wajahnya memerah. Siapakah Tuan Kota? Dia telah melihat banyak orang, dan setelah melihat reaksinya, dia langsung tahu apa yang dipikirkan Zuo Xiao Xian. Tampaknya Zuo Tian Sheng benar. Gadis kecil. Bagaimana kabar anak yang bermargamu? Tuan Kota berpikir sejenak dan bertanya. Ah! Zuo Xiao Xian terkejut. Dialah orang yang sedang kamu pikirkan. Kata Tuan Kota. Wajah Zuo Xiao Xian menjadi semakin merah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak memikirkan siapapun. Masih mencoba menyangkalnya. Sang penguasa Kota memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, Sebenarnya, aku tidak peduli siapa yang kau sukai selama dia memperlakukanmu dengan baik. Namun, ada satu hal yang harus kau ingat. Apa? Zuo Xiao Xian menatap Tuan Kota dengan bingung. Pihak lain harus memiliki karakter yang baik. Dan dia juga harus berdiri di pihak aliansi pembudidaya nakal kita. Kata Tuan Kota. Zuo Xiao Xian bertanya, Bagaimana jika dia bukan dari aliansi pembudidaya nakal? Akui saja, Kau memang sedang memikirkan bocahmu itu. Sang Tuan Kota tersenyum puas. Anda. Zuo Xiao Xian terdiam sejenak, Lalu berbalik dengan marah dan mendengus dingin, Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Beraninya kau menjebakku. Jika Ayah Asuh tidak melakukan ini, Apakah kamu akan mengatakan yang sebenarnya? Tuan Kota terkeke dan bertanya, Kalau begitu beritahu Ayah Asuh, Apakah kamu benar-benar menyukainya? Aku tidak tahu. Zuo Xiao Xian menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu tidak tahu? Tuan Kota tampak curiga. Saya tidak tahu apakah saya menyukainya atau tidak. Zuo Xiao Xian bergumam. Sang penguasa kota merenung sejenak lalu bertanya, Bagaimana perasaanmu sekarang setelah berpisah darinya? Saya sedikit kecewa. Zuo Xiao Xian merenung sejenak dan berkata, Sang Tuan Kota tak dapat menahan keluh kesahnya dalam hati. Jika ini bukan cinta, lalu apa? Hanya saja perasaannya tersebut tidak terlalu dalam sehingga dia tidak dapat memastikannya. Kalau begitu, katakan pada Ayah Asuh, orang macam apa dia? Tuan Kota bertanya sambil tersenyum. Dia sangat galak. Dia selalu memasang ekspresi galak di wajahnya, Seolah-olah dia orang jahat. Namun, saya tahu bahwa dia sebenarnya orang yang sangat baik. Dan aku tahu dari kakak iparku bahwa dia orang yang sangat saleh. Zuo Xiao Xian tidak dapat menahan senyum di wajahnya saat berbicara. Melihat senyuman itu, Sang Penguasa Kota semakin yakin bahwa gadis ini telah jatuh cinta padanya. Kaka ipar. Tuan Kota terkejut. Kaka ipar adalah istri Kindage. Mereka sangat penyanyang. Ada banyak orang di sana. Beberapa adalah bawahan Kindage, dan beberapa adalah keluarga Kindage. Ada juga sekelompok binatang lucu. Namun, baik bawahannya maupun binatang buas itu, mereka seperti keluarga yang hidup rukun. Zuo Xiao Xian tidak dapat menahan senyum saat berbicara. Matanya dipenuhi kerinduan. Jadi begitu. Sepertinya anak-anak muda itu cukup baik. Tuan Kota mengangguk. Itulah sebabnya saya tidak ingin kembali. Saya suka suasana di sana. Meskipun saya telah menjadi tawanan selama bertahun-tahun, mereka memperlakukan saya seperti teman. Zuo Xiao Xian menundukan kepalanya dan berkata. Tuan Kota terkejut. Kamu tidak suka suasana di rumah Tuan Kota. Saya. Zuo Xiao Xian hendak mengatakan bahwa dia tidak menyukainya, tetapi dia tiba-tiba mengoreksi dirinya sendiri. Aku menyukainya. Aku menyukainya. Seberapa tanggapkah sang Tuan Kota? Dia bisa dengan mudah melihat keraguan Zuo Xiao Xian. Dia mengerutkan kening dan berkata, Gadis, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Tidak ada apa-apa. Zuo Xiao Xian melambaikan tangannya dan bertanya, Ayah angkat, mengapa Anda keluar dari pengasingan? Itu karena mereka. Sang penguasa kota menggeleng. Mereka. Zuo Xiao Xian terkejut. Ekspresinya berubah saat dia berkata, Ayah angkat, apakah kamu akan membunuh mereka? Jangan gugup. Atasan hanya meminta saya untuk menyelidiki masalah ini. Mereka belum membuat keputusan. Tuan Kota melambaikan tangannya sambil tersenyum. Itu bagus. Ayah angkat, mereka bukan orang jahat. Ambil contoh insiden Wang Hui. Wang Hui adalah orang yang pertama kali memprovokasi mereka. Sama saja kalau mereka menculikku. Mereka datang untuk menculikku karena Ayah akan membunuh mereka. Zuo Xiao Xian menghela napas lega dan berbicara mewakili Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tuan Kota bertanya, Bagaimana dengan insiden di mana mereka menggunakanmu untuk memeras pil api dan kuali? Mereka masih menyimpan dendam. Jika kamu jadi kamu, kamu pasti akan mengambil kesempatan untuk meminta sesuatu sebagai kompensasi. Kata Zuo Xiao Xian. Aduh. Tuan Kota tercengang dan berkata tanpa berkata apa-apa, jika kamu sudah berbicara atas nama mereka, apa yang akan terjadi ketika kamu menikahi mereka? Siapa yang akan menikahi mereka? Zuo Xiao Xian tersipu dan bergumam. Gadis konyol. Jangan khawatir, selama mereka bukan dari istana iblis, aku bisa menghadapi mereka. Tuan Kota tersenyum. Terima kasih, Ayah Asuh. Zuo Xiao Xian segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kau berterima kasih padaku. Sepertinya kamu orang luar sekarang. Sang penguasa Kota menggelengkan kepalanya dan mendesah dengan ekspresi sedih. Tidak, tidak. Zuo Xiao Xian segera melambaikan tangannya. Saya hanya bercanda. Sang penguasa Kota menggaruk hidung kecilnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, katakan padaku, sudah berapa lama kamu berada di dalam benda suci itu? Ini. Zuo Xiao Xian sedikit ragu-ragu. Ada apa? Kau bahkan tak bisa memberitahu Ayah Asuh. Tuan Kota menatapnya dengan tidak senang. Tidak, tidak, tidak. Zuo Xiao Xian menggelengkan kepalanya. Dia melihat sekelilingnya dan berkata dengan suara pelan, aku akan memberitahumu, tapi tolong jangan beritahu Ayah dan Tetuayu. Mengapa? Tuan Kota merasa curiga. Karena Ayah dan Tetuayu sedikit serakah. Zuo Xiao Xian menjulurkan lidahnya. Aduh. Tuan Kota terkejut, lalu dia memarahi dengan nada bercanda, gadis bodoh, begitukah caramu berbicara tentang Ayahmu. Itulah kebenarannya. Zuo Xiao Xian terkikik. Tuan Kota bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu, orang seperti apakah yang ada di hatimu sebagai Ayah Asuh? Bapak angkat. Tentu saja dia adalah orang yang jujur, murah hati, terhormat, bijaksana, dan cemerlang. Zuo Xiao Xian berkata dengan bangga. Batuk-batuk. Tuan Kota langsung terbatuk dan berkata sambil terkekeh, jangan katakan yang sebenarnya, tetaplah bersikap rendah hati. Baiklah. Zuo Xiao Xian mengangguk. Gadis konyol. Tuan Kota mengusap kepala Zuo Xiao Xian dengan penuh kasih sayang. Gadis kecil ini sangat mengemaskan. Ia berkata, Baiklah, aku berjanji, aku tidak akan memberi tahu mereka. Saya yakin, saya telah tinggal di dunia kura-kura hitam selama 15.000 tahun. Zuo Xiao Xian berkata dengan lembut. Objek dewa luar angkasa miliknya disebut dunia kura-kura hitam. Tuan Kota terkejut. Baiklah. Zuo Xiao Xian mengangguk. 15.000 tahun. Baru setengah bulan di luar. Itu memang formasi waktu yang berlangsung seribu tahun dalam sehari. Seru Tuan Kota. Mengesankan, Bukan. Aku bahkan tidak tahu hal itu setelah tinggal di dunia kura-kura hitam selama bertahun-tahun. Kata Zuo Xiao Xian. Menakjubkan. Tidak heran kau jatuh cinta pada anak itu. Kita telah hidup bersama selama lebih dari 10.000 tahun. Sang penguasa kota menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bapak angkat. Zuo Xiao Xian tersipu saat dia melotot ke arah Tuan Kota. Tuan Kota tersenyum dan berkata, Baiklah, baiklah, jangan bicarakan itu lagi. Ayo, ayah asu akan menemanimu. Momo ngomong, Kin Dage itu, siapa nama aslinya? Kin Feiyang. Bagaimana dengan anak bermarga Mo itu? Nama belakangnya Mo, semua orang memanggilnya si gila kecil. Si gila kecil, kamu benar-benar jatuh cinta pada orang gila, gadis, apa yang kamu pikirkan? Dia tidak gila, hanya saja kepribadiannya sedikit sinis. Lihat, kau berbicara membelanya lagi, dan kau masih mengatakan bahwa kau tidak menyukainya. Bapak angkat. Pada saat yang sama. Kota Tianfeng. Keluarga Su. Su Yuan sangat gembira, dan dia akan minum beberapa cangkir dari waktu ke waktu. Suamiku, hal baik apa yang telah kau temui? Aku belum pernah melihatmu sebahagia ini sebelumnya. Wanita itu menatap Su Yuan dengan curiga. Nyonya, keluarga Su kita akan segera melejit. Su Yuan terkekeh. Benarkah begitu? Wanita itu tampak tidak percaya. Benarkah? Kapan aku pernah berbohong padamu? Tunggu saja, tidak lama lagi keluarga Su akan pindah ke kota Winshi untuk berkembang. Su Yuan side. Kota Laut Angin. Wanita itu sedikit tertegun dan menyentuh dahi Su Yuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Yuan menepis tangan wanita itu karena tidak puas. Kamu tidak demam? Kenapa kamu bicara omong kosong? Wanita itu bergumam. Enyahlah, kamu demam. Su Yuan melotot ke arah wanita itu dengan jengkel, lalu tertawa sendirian. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan hendak berbalik dan pergi. Desir. Tapi pada saat ini, di langit, seorang lelaki tua berambut merah tiba-tiba muncul. Su Yuan mendongak, dan secerca kegembiraan muncul di wajahnya. Dia buru-buru menyapanya dan berkata sambil tersenyum, Penatu Ayu, aku sudah lama menunggumu. Wanita itu menatap Tetu Ayu dengan curiga. Siapakah dia? Namun, tanpa berkata apa-apa, sorot mata Tetu Ayu dipenuhi niat membunuh, lalu dia menghantamkan telapak tangannya ke arah keluarga Su. Penatu Ayu, apa yang sedang Anda lakukan? Ekspresi Su Yuan tiba-tiba berubah. Para ahli tahap mayat hidup dari keluarga Su juga keluar dari pengasingannya dan menatap Tetu Ayu di langit dengan heran. Namun, Tetu Ayu tidak menjelaskannya. Kekuatan sucinya melonjak keluar dan langsung meledak ke dalam keluarga Su. Ledakan. Langsung. Disertai asap mengepul, seluruh keluarga Su rata dengan tanah. Tidak ada satupun anggota keluarga Su yang masih hidup. Semuanya telah meninggal. Termasuk leluhur keluarga Su. Bahkan ketika mereka meninggal, mereka tidak tahu apa yang terjadi. 3046. Kecepatan keluarga Su juga membuat seluruh kota Tianfeng khawatir. Kota Tianfeng saat ini dapat dikatakan tidak memiliki pemimpin. Karena setelah kematian Wang Hui, aliansi pembudidaya nakal belum mengirim penguasa kota baru. Jadi, bahkan jika hal sebesar itu terjadi pada keluarga Su, tak seorang pun peduli. Tentu saja. Tidak seorang pun yang berani keluar untuk peduli. Bahkan keluarga Su dapat diratakan dengan tanah hanya dengan lambayan tangannya, orang dapat membayangkan betapa kuatnya lelaki tua berambut merah ini. Siapakah yang berani dengan gegabu berlari ke arahnya untuk melunasi hutangnya? Penatua Yu tidak segera pergi, mengamati orang-orang di kota di bawah, karena dia masih harus menyelidiki situasi Kinfei Yang dan yang lainnya. Dunia kura-kura hitam. Semuanya seperti biasa. Setelah Kinfei Yang dan putri Duyung saling mesra, dia mulai berkultivasi dalam pengasingan. Orang gila juga ingin berkultivasi dalam pengasingan. Namun, apapun yang terjadi, dia tidak dapat tenang, hatinya merasa hampa. Apa yang sedang terjadi? Hal ini membuatnya sangat mudah tersinggung. Kadang-kadang dia jalan-jalan ke sana kemari, kadang-kadang dia jalan-jalan ke sana kemari, berusaha untuk bersantai. Tetapi kejengkelan itu tidak kunjung reda, malah semakin menjadi-jadi. Putri Duyung telah memperhatikan keanehan si gila, dan tidak dapat menahan tawa dalam hatinya. Benar saja, dia juga seorang idiot yang emosional. Dia masih tidak mengerti, sebenarnya, benih itu telah tertanam dalam hatinya. Hanya saja dia tidak menyadarinya. Atau dia sudah menyadarinya, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Waktu berlalu dengan cepat. Di luar, dua hari telah berlalu. Dua ribu tahun telah berlalu di dunia kurakura hitam. Aku benar-benar sudah muak, sudah cukup. Pada hari ini, raungan si gila bergema di negeri iblis, dan seketika membangunkan semua orang. Bagaimana situasinya? Semua orang keluar satu demi satu, sambil menatap halaman lunatik dengan curiga. Apa yang sedang kamu lihat? Si gila berjalan keluar, melotot ke semua orang, lalu pergi sendirian. Orang gila kecil ini, apakah dia sakit? Kinruo Shuang mengangkat alisnya. Apakah dia sakit, atau dia sedang sakit cinta? Putri Duyung tertawa. Mabuk cinta. Kinruo Shuang sedikit terkejut, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, maksudmu dia dan Suo Xiaosian? Ya. Putri Duyung mengangguk. Kinruo Shuang tiba-tiba merasa gembira. Priya tak berperasaan ini, benar-benar akan terganggu oleh cinta. Larut malam. Orang gila itu berlari kembali, tubuhnya berbau alkohol. Dia berlari langsung ke loteng teratai api. Ketika teratai api terbangun dari pengasingannya, dia terkejut melihat orang gila itu berdiri di depannya. Apa yang sedang kamu lihat? Orang gila itu duduk di tanah. Teratai api terkejut. Kau keluar pagi ini hanya untuk minum. Tidak bisakah? Orang gila itu mendengus. Tentu saja, aku tidak bilang tidak. Lagi pula, kamu sudah mencapai usia cinta. Teratai api tersenyum. Kamu masih berani bicara tentang aku. Sebagai kepala istana sembilan surga, kamu masih sendiri. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan menjadi wanita yang tidak berguna dan tidak ada yang menginginkanmu di masa depan? Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Wajah teratai api menjadi gelap. Dia mencengkeram telinga si gila dan berkata dengan marah, apa yang kau katakan? Saya tantang kamu untuk mengatakannya lagi. Dengan parasmu yang garang itu, tidak akan ada seorang pun yang berani menerimamu meskipun kau menawarkan dirimu kepada mereka. Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Bagaimanapun, dia seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Pembulu darah didahi teratai api tampak menonjol. Orang gila itu berkata dengan tidak sabar, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Suruh aku keluar. Hem. Teratai api tercengang. Dia melepaskan telinga si gila dan tersenyum. Kau akan menemukan suo siausian. Tidak, aku hanya ingin keluar dan melampiaskan kekesalanku. Aku merasa sesak. Orang gila itu menggelengkan kepalanya karena panik. Masih tidak mengakuinya. Teratai api diam-diam mengejeknya dan menggelengkan kepalanya. Cari Kindage. Mengapa aku harus menemukannya? Tidak bisakah kau masuk dan keluar dari dunia penyu hitam dengan bebas? Orang gila itu mengerutkan kening. Aku bisa masuk dan keluar dari dunia penyu hitam dengan bebas, tapi aku tidak bisa bertindak sendiri, kan? Kindage adalah penguasa dunia kura-kura hitam. Aku harus mendapatkan izinnya. Kata teratai api. Mulut si gila berkedut. Dia berkata tanpa daya, bisakah kau menganggapnya sebagai permohonanku? Mengemis. Bukankah seharusnya kamu bersikap seperti pengemis? Kata teratai api dengan tenang. Bagus, bagus, bagus. Putri tua yang ditinggalkan oleh Tuan Istana, tidak, tidak, tidak. Tuan Istana, aku mohon, apakah itu tidak apa-apa? Orang gila itu bangkit tak berdaya dan dengan lemah membungkuk tiga kali kepada teratai api. Teratai api memutar matanya ke arahnya dan berkata, aku bisa mengirimmu keluar, tapi jangan sampai menimbulkan masalah. Aku tahu, bertele-tele. Untunglah kamu bukan ibuku, kalau tidak aku pasti sudah pingsan. Orang gila itu cemberut. Aku tidak punya anak yang tidak berguna sepertimu. Teratai api melotot ke arahnya. Dengan lambayan tangannya, si gila menghilang. Kau menyebutku orang tak berguna. Putri sisa berusia 10 ribu tahun, ditakdirkan untuk tidak diinginkan. Orang gila itu berdiri di luar di langit malam. Dia mendengus dan terbang menuju Wind City. Su Yuan, keluar dan mati. Tidak lama setelah itu, raungan penuh niat membunuh bergema di langit di atas kota Tianfeng. Siapa ini? Sangat sombong. Semua orang ketakutan dan bergegas keluar untuk melihat. Mereka melihat si gila berdiri di udara di atas kota. Ternyata itu dia. Tidak heran dia berani bersikap begitu sombong. Semua orang tiba-tiba menyadari. Orang gila melanda keluarga Su dan siap melampiaskan amarahnya. Karena Su Yuan lah yang mempersulit Suo Tian Sheng menemukan Yun Xiang. Meskipun masalah ini tidak menyebabkan kerugian apapun bagi mereka, pikiran Su Yuan tidak murni. Jadi, dia berencana untuk membunuh Su Yuan. Tetapi ketika dia mendarat di langit, menatap keluarga Su yang hancur, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku. Apa yang telah terjadi? Bagaimana keluarga Su yang baik menjadi seperti ini? Kamu tidak tahu. Dua hari yang lalu, seorang lelaki tua berambut merah muncul dan menghancurkan keluarga Su dengan telapak tangan. Seseorang di jalan di bawah berbicara. Pria tua berambut merah. Orang gila itu sedikit terkejut, dan sosok yutua segera muncul di benaknya. Dia kemudian bertanya, bagaimana dengan orang-orang dari keluarga Su? Mereka semua terbunuh. Tidak ada satupun yang tersisa. Mengerikan. Orang-orang di jalan merasa ngeri. Tentu saja. Orang gila itu bergumam. Tidak ada ketegangan. Ini pasti ide Zuo Tian Sheng. Membasmi keluarga Su bahkan lebih kejam dari mereka. Melihat keluarga Su yang berantakan, si gila menggelengkan kepalanya dan berbalik. Keluarga Su juga menuai apa yang mereka tabur, jadi tidak ada simpati. Dentang. Namun, pada saat ini, di reruntuhan di bawah, cahaya pedang tiba-tiba muncul, membelah langit bagaikan kilat, menuju ke arah matman. Kilatan cahaya dingin terpancar di mata si gila, dia menoleh dan langsung menghantamkan cahaya pedang itu. Cahaya pedang hancur di tempat. Hanya artefak tertinggi, kau ingin menyerangku secara diam-diam. Orang gila itu menunduk dengan jijik dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam berjalan keluar dari reruntuhan yang gelap. Dia memegang pedang panjang yang memancarkan cahaya dingin. Bukankah dia Su Hua? Kapan dia kembali? Orang-orang di jalan sekitar, melihat seseorang menyerang matman secara diam-diam, juga ikut terbang ke udara. Ketika mereka melihat pemuda berpakaian hitam itu, mereka langsung mulai berdiskusi. Su Hua. Apa itu? Orang gila itu tercengang. Batuk. Dia bukan suatu benda, dia adalah seseorang. Dia adalah tuan muda dari keluarga Su, dan dia juga murid istana iblis. Dia cukup berbakat. Konon, kultifasinya hampir menyamai leluhur tua keluarga Su. Seseorang berkata. Jadi begitu. Orang gila itu mengangguk, sepertinya dia pernah mendengar tentang orang seperti itu dari Su Yang. Aku ingin membunuhmu. Su Hua melangkah ke udara dan menatap matman dengan dingin. Bunuh aku. Orang gila itu terkejut dan terdiam, orang yang menghancurkan keluarga Sumu adalah orang tua bernama Tetuayu, mengapa kau ingin membunuhku? Saya telah bersembunyi di kota Tianfeng selama dua hari terakhir dan mendengar banyak hal. Masalah ini pasti ada hubungannya denganmu. Mati. Su Hua menyerbu ke depan, pedang panjang di tangannya membawa ketajaman yang mengerikan saat ia menebas ke arah orang gila. Jangan bicara tentang aku atau tidak, kau ingin membunuhku dengan kekuatanmu. Teruslah bermimpi. Orang gila itu tersenyum meremehkan dan meraih pedang panjang itu. Hem. Pupil mata Su Hua mengecil. Karena kamu sudah mendengarnya, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhku sebanding dengan artefak dewa tingkat tertinggi. Orang gila menendang perut bagian bawah Su Hua. Mengaum. Disertai dengan ratapan seperti babi, Su Hua segera terlempar secara horizontal, darah muncrat keluar dari mulutnya. Kuat. Orang-orang di sekitar semuanya terkejut ketika melihat pemandangan ini. Su Hua memiliki kultivasi alam mayat hidup yang sempurna, tetapi di tangan orang ini, dia tidak dapat melawan sama sekali. Monster macam apa kamu? Su Hua menstabilkan tubuhnya dan menatap Matman dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan tubuh dan kekuatan yang begitu mengerikan. Kalau begitu kau bisa memperlakukanku seperti monster. Orang gila itu terkekeh. Dia khawatir tidak punya tempat untuk mencurahkan isi hatinya, tetapi dia tidak menyangka orang ini akan berinisiatif datang kepadanya. Kalau begitu, mari kita bersenang-senang. Memadamkan. Dia maju selangkah dan menamparkan kepala Su Hua. Su Hua terkejut dan segera mundur. Pada saat yang sama. Dengan lambayan tangannya, kekuatan ilahi melonjak keluar, berubah menjadi gunung mengjulang tinggi yang menekan orang gila itu. Seni ilahi tingkat tertinggi. Tidak buruk. Orang gila itu menyeringai dan domain setan darah langsung terbuka. Bukan hanya kultifasi Su Hua saja yang anjok, bahkan kekuatan seni ilahi tingkat tertinggi pun ikut anjok. Ini. Semua orang tercengang. Bahkan kekuatan seni dewa bisa dilemahkan. Domain setan darah dapat melemahkan lawan hingga lima wilayah kecil. Kultifasi Su Hua langsung jatuh ke alam sembilan surga. Bagaimana istana sembilan surga bisa menandingi orang gila? Orang gila itu meninju dan gunung mengjulang tinggi yang terbentuk oleh kekuatan suci hancur berkeping-keping di tempat. Setelah itu. Dia menamparkan wajah Su Hua. Su Hua terlempar lagi, wajahnya terluka dan darah mengalir keluar. Kupikir kau kuat, tapi ternyata kekuatanmu hanya sebatas ini. Si gila menggelengkan kepalanya dan terkekeh, aku akan bersikap baik dan mengirimmu turun untuk bersatu kembali dengan anggota klanmu. Aku murid istana iblis, keberani membunuhku. Su Hua meraung ketakutan. Seorang murid istana iblis. Orang gila itu sedikit terkejut. Dia melihat ke arah kerumunan dan bertanya, apakah para pengikut istana iblis sangat kuat? Ketika semua orang mendengar ini, mereka terdiam. Kalau murid-murid istana iblis tidak kuat, maka tidak akan ada seorang pun yang kuat. Sepertinya mereka cukup kuat. Orang gila itu bergumam. Tepat saat Su Hua hendak merasa bangga, si gila tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan tertawa, tapi aku bahkan lebih kuat. Setelah mengatakan itu, dia menamparkan kepala Su Hua. Ini. Semua orang saling memandang. Tidak apa-apa jika dia sombong di depan keluarga Su, tapi sekarang dia juga begitu sombong di depan murid-murid istana iblis. Sebagai penguasa benua timur, dia tidak takut sama sekali. 3047 Su Hua hampir mati di tangan si gila, tetapi pada saat ini, cahaya pedang yang lebih mengerikan terbang keluar dari reruntuhan di bawah. Ruang di sini mulai hancur. Si orang gila pun merasakan ancaman mematikan dan mundur tanpa ragu-ragu. Ledakan. Cahaya pedang meledak ke langit dengan aura mengerikan. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya muncul, meraih Su Hua, dan terbang seperti sambaran petir. Hmm. Itu tampaknya merupakan artefak dewa yang menentang surga. Semua orang terkejut. Mata si gila itu seperti obor saat dia melihat punggung pria itu. Bukan hanya Su Hua. Kau ingin pergi setelah melakukan serangan diam-diam. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Momen berikutnya. Si gila menggunakan teknik dukungan tertinggi dan mengejar keduanya. Pria itu hanya bisa melihat bagian belakangnya. Dia tidak tahu siapa orang itu. Tetapi artefak dewa di tangannya adalah artefak dewa sejati yang menentang surga. Pihak lain memiliki artefak dewa yang menentang surga dan dia masih berani mengejarnya. Semua orang menatap punggung si gila dengan tak percaya. Di luar kota. Gunung. Pria parubaya itu melesat maju sambil menatap Su Hua. Dia berkata dengan marah, Apa kau bodoh? Datang ke Win City sendirian, Apa kau mencari kematian? Paman, saya minta maaf. Su Hua menundupkan kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan kesakitan yang tidak dapat disembunyikan. Aduh. Melihat ekspresi Su Hua, Pria parubaya itu menghela nafas dan menghiburnya. Paman tahu bahwa kehancuran keluarga Su merupakan pukulan besar bagimu. Bukankah Paman juga sama? Bagaimanapun juga, Ibumu adalah saudaraku, Tetapi kita harus tahu bagaimana cara bertahan. Bagaimana aku bisa menahan permusuhan yang menghancurkan keluargaku? Wajah Su Hua dipenuhi kesakitan. Jika kau tidak bertahan, Kau akan mati. Seperti sekarang, Jika aku tidak datang tepat waktu, Kamu akan mati di tangan orang itu. Pria parubaya itu berkata dengan marah. Mata Su Hua bergetar saat dia menoleh ke arah si gila. Ada sedikit ketakutan di matanya. Seorang alam abadi setengah langkah mampu mencapai titik ini. Sulit dibayangkan. Jangan khawatir, Dia tidak bisa mengejarnya. Pria parubaya itu juga menggunakan teknik pendukung. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia dengan cepat meninggalkan si gila. Su Hua menarik kembali pandangannya dan berkata, Paman, Bantu aku memeriksa identitas lelaki tua itu. Paman sudah memeriksa. Kata pria parubaya itu. Siapa ini? Su Hua bertanya dengan tergesa-gesa. Dia adalah bawahan wakil penguasa kota Winsi, Zuo Tian Sheng. Namanya adalah Tetua Yu. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari Zuo Tian Sheng, Dia juga berada di alam penguasa. Pria parubaya itu berkata dengan suara berat. Apa? Bagaimana mungkin mereka? Keluarga Su bingung. Kami masih menyelidikinya. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa ayahmu memprovokasi Zuo Tian Sheng? Siapa yang tidak tahu bahwa Zuo Tian Sheng kejam dan tak kenal ampun? Lagipula, dia dari aliansi penggarap nakal. Bagaimana mungkin keluarga kecil seperti kita mampu menyinggung perasaannya? Pria parubaya itu mendesah. Tidak mungkin tidak ada alasan. Kita harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Bahkan jika itu Zuo Tian Sheng, Aku akan membuatnya membayar harganya. Mata Su Hua penuh dengan kebencian. Jangan main-main. Untuk menghadapi Zuo Tian Sheng, Aula Iblis harus bertindak. Tapi kamu hanya murid biasa. Istana Iblis tidak akan berselisih dengan aliansi penggarap nakal karena kamu. Pria parubaya itu memberi saran. Aku tahu. Tapi akan selalu ada jalan. Su Hua menganggup, Wajahnya penuh kesuraman. Aku sungguh menyesal tidak membawa menara Iblis darah. Di belakang mereka. Melihat Su Hua dan Su Hua menghilang di depannya, Si Gila menjadi sangat marah. Jika menara Iblis darah ada di sini, Mengejar mereka berdua tidak akan menjadi masalah sama sekali. Penentu. Dia berbalik dan kembali ke kota Tian Feng. Berdiri di atas reruntuhan keluarga Su, Dia berkata, Apakah ada di antara kalian yang melihat penampilan orang itu? Semua orang terdiam. Satu juta batu jiwa. Si Gila melambaikan tangannya, Lalu setumpuk besar batu jiwa muncul di udara. Melihat ini. Seorang pemuda berpakaian hitam segera terbang di depan si Gila Dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Aku melihatnya. Setelah mengatakan itu, Pemuda itu melambaikan tangannya. Saat kekuatan ilahi muncul, Kekuatan itu mengembun menjadi seorang pria parubaya Dengan wajah persegi dan cambang. Siapa dia? Si orang Gila mengerutkan kening. Saya tidak tahu tentang itu. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Aku tahu. Seorang tua lain terbang di depan si Gila. Si Gila menatap orang tua itu dan bertanya, Lalu siapa dia? Ini. Orang tua itu menatap satu juta batu jiwa di hadapan si Gila, Matanya penuh dengan keserakahan. Si Gila melambaikan tangannya, Lalu muncullah satu juta batu jiwa lainnya. Orang tua itu sangat gembira dan segera berkata, Namanya Su Jingshan, Paman Su Hua. Dia pernah datang ke kota Tianfeng kita sebelumnya. Su Jingshan. Si Gila bergumam dan bertanya, Lalu di mana keluarga Su ini? Ini. Orang tua itu tergagap, Keserakahan di matanya makin kuat. Jelas sekali. Dia ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak batu jiwa. Seseorang harus tahu bagaimana merasa puas. Tatapan si orang Gila berubah dingin. Ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia dengan cepat berkata, Keluarga Su ada di kota Tianyuan, Dan ku dengar itu adalah keluarga terkuat dan terbesar di kota Tianyuan. Kota Tianyuan. Si orang Gila tercengang. Kota Tianyuan sedikit lebih besar dari kota Tianfeng kita. Konon, penguasa kota Tianyuan adalah seorang ahli yang mengerikan yang baru saja mencapai alam penguasa. Kata orang tua itu. Baru saja mencapai alam penguasa. Si Gila bergumam, Lalu berbalik dan mengaktifkan altar untuk segera pergi. Orang tua dan pemuda itu kegirangan dan segera menyimpan batu jiwa itu ke udara. Tepat di bawah. Seorang lelaki tua berambut hitam berdiri diam di tengah kerumunan, Dan matanya berbinar saat dia melihat altar teleportasi menghilang. Segera setelahnya. Dia pun menghilang ke dalam kerumunan. Kota Awan Laut. Perumahan Tuan Kota. Zuo Tianxeng duduk sendirian di aula utama dengan kepala tertunduk. Siapa yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Desir. Suatu sosok tiba-tiba muncul. Zuo Tianxeng tertegun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang lelaki tua berambut hitam berdiri di tengah aula. Anda. Mata Zuo Tianxeng menunjukkan sedikit kecurigaan. Orang tua berambut hitam itu tersenyum, Lalu mengeluarkan pil pemuli wajah dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Segera. Maka dia akan menjadi wajah yang berbeda. Pena Tuayu. Zuo Tianxeng tertegun dan bertanya dengan bingung, Apa yang kamu lakukan? Ketika kami menghancurkan keluarga Su, Banyak orang melihatku, Jadi aku mengubah penampilanku agar lebih mudah menyelidiki situasi kedua orang itu. Pena Tuayu tersenyum. Zuo Tianxeng menganggup mengerti dan buru-buru bertanya, Apakah kamu menemukan sesuatu? Pena Tuayu merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya, Sulit untuk mengatakannya. Sulit untuk mengatakannya. Zuo Tianxeng tertegun dan bertanya dengan curiga, Apa maksudmu? Saya pergi ke banyak tempat dalam dua hari terakhir. Misalnya, Saya menemukan banyak informasi tentang mereka di kota-kota dekat kota Tianfeng, Tetapi saya makin bingung. Pena Tuayu mengerutkan kening. Zuo Tianxeng tertegun dan berkata, Ceritakan padaku secara rincin. Pena Tuayu berkata, Pertama-tama, Selain kota Tianfeng, Saya juga menemukan jejak kaki mereka di kota Dongshan. Kota Dongshan. Zuo Tianxeng mengerutkan kening. Dalam. Dan setelah penyelidikanku, Tempat pertama mereka muncul adalah kota Dongshan. Dengan kata lain, Mereka pergi ke kota Dongshan terlebih dahulu, Lalu ke kota Tianfeng. Juga, Aku pergi ke kota Dongshan dan menara iblis kota Tianfeng untuk menyelidiki secara diam-diam. Menurut staff kedua menara iblis, Keduanya pergi ke menara iblis. Dan mereka ingin membeli barang yang sama. Kata Pena Tuayu. Benda apa? Zuo Tianxeng curiga. Api alkimia, Tungku alkimia, Batu suara ilahi, Altar teleportasi. Kata Pena Tuayu. Zuo Tianxeng mengerutkan kening dan berkata, Jadi, salah satu dari mereka adalah seorang alkemis. Itulah yang kupikirkan juga. Pena Tuayu mengangguk. Apa lagi? Zuo Tianxeng bertanya. Masih banyak lagi. Orang tua ini bertanya kepada penjaga kota di kota Gunung Timur. Para penjaga mengatakan bahwa mereka memiliki beberapa kesan tentang mereka berdua. Saat itu mereka melihat bahwa keduanya adalah wajah baru. Maka mereka kembali menginterogasi mereka. Menurut keterangan para penjaga, Saat mereka diinterogasi, Mereka berdua mengaku berasal dari kota Sanhe. Jadi, saya pergi ke kota Sanhe dan bertanya kepada orang-orang di sana dengan hati-hati. Coba tebak, tidak ada dua orang seperti itu di kota Sanhe. Kata Pena Tuayu. Tidak. Zuo Tianxeng mengerutkan kening lagi dan berkata, Jadi, mereka berbohong. Dalam. Pena Tuayu mengangguk. Lalu apa yang terjadi? Zuo Tianxeng bertanya. Saya tidak menemukan apapun di kota Sanhe, Jadi saya bersiap untuk kembali dan melapor. Tetapi saya pikir-pikir, Mungkinkah saya melewatkan sesuatu? Jadi saya kembali ke kota Tianxeng lagi, Yang belum lama ini. Tapi coba tebak apa yang dilihat orang tua ini. Saya melihat pemuda bermargamo itu muncul di kota Tianxeng lagi, Dan dia juga akan pergi ke keluarga Su. Terlebih lagi, Tuan muda keluarga Su, Su Hua, Juga bersembunyi di kota Tianxeng. Dua hari ini, Su Hua telah mengintai di kota Tianxeng. Dia mendengar tentang konflik antara keluarga Su dan mereka, Jadi dia ingin menyerang mereka. Tetapi pada akhirnya, Dia hampir mati di tangan anak yang bermargamo itu. Penatua Yu tersenyum. Su Hua. Su Tianxeng tertegun dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya anjing liar, Tidak cukup kuat untuk mencapai puncak. Tidak. Kamu tidak tahu, Tapi Su Hua ini adalah murid istana iblis. Penatua Yu menggelengkan kepalanya. Apa? Seorang murid istana iblis. Su Tianxeng terkejut. Dalam. Penatua Yu mengangguk. Maka maknanya berbeda. Dia bahkan berani membunuh seorang murid istana iblis. Dia benar-benar sombong. Zuo Tianxeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ya. Dan pada saat itu, Anak bermargamo itu menunjukkan rasa jijik terhadap istana iblis. Itu terlalu enak dipandang. Penatua Yu tersenyum. Penghinaan. Zuo Tianxeng tercengang. Ya. Su Hua berkata bahwa aku adalah murid istana iblis. Kamu berani membunuhku. Tapi coba tebak apa yang dikatakan anak bermargamo itu. Dia mengatakan bahwa murid istana iblis sangat kuat. Pada akhirnya, Dia berkata bahwa aku lebih kuat, Jadi dia membunuh Su Hua. Jika paman Su Hua, Su Jing Shan, Tidak muncul dengan artefak dewa yang menentang surga, Su Hua benar-benar akan mati di tangan anak itu. Tetua Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia belum pernah melihat pemuda sombong seperti itu Yang bahkan tidak menaruh perhatian pada istana iblis. Su Jing Shan. Seni ilahi yang menantang surga. Zuo Tian Sheng tercengang. Pena Tuayu menjelaskan, Keluarga Su bercokol di kota Tianyuan Dan dapat dianggap sebagai salah satu penguasa kota Tianyuan. Jadi itu adalah keluarga Su dari kota Tianyuan. Dulu, Aku mendengar penguasa kota Tianyuan mengatakan bahwa Mereka memiliki artefak dewa tingkat rendah yang menentang surga. Kepala keluarga tua itu tampaknya adalah seorang penguasa setengah langkah. Kata Zuo Tian Sheng. Pena Tuayu tersenyum dan bertanya, Tuan, Anda tidak akan tertarik dengan artefak dewa yang menentang surga milik keluarga Su, kan? Apakah aku akan peduli dengan artefak dewa tingkat rendah yang menentang surga? Namun, Cepat atau lambat mereka akan mengetahui masalah keluarga Su. Mereka bahkan mungkin mengetahui bahwa akulah yang memintamu melakukannya. Jadi, Keluarga Su ini juga merupakan bencana yang tak terlihat. Zuo Tian Sheng tersenyum penuh arti. 3048 Ekspresi Tetuayu sedikit berubah saat mendengar ini, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Tuanku, jangan gegabuh. Aku tidak perlu kau ingatkan, aku tahu. Bagaimanapun juga, kita berbeda dari dua bocah bermargakin itu. Kami dari aliansi penggarap jahat. Jika kami membunuh Su Hua, istana iblis pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk membuat keributan. Zuo Tian Sheng melambaikan tangannya. Baguslah kalau Tuanku mengerti. Sebenarnya, Tuanku, Anda tidak perlu khawatir. Bahkan jika Su Hua tahu bahwa kita yang melakukannya, dia tidak akan berani mencari masalah dengan kita. Lagipula, dia juga memprovokasi bocah bermargamu itu. Bocah itu gila dan pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Kita tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Penatua Yu tersenyum sedikit. Itu benar. Zuo Tian Sheng mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Meskipun kami belum mengetahui asal-usul mereka, pada dasarnya kami dapat memastikan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan istana iblis. Dalam. Penatua Yu mengangguk. Baiklah, aku akan segera melaporkan masalah ini kepada Tuan Kota. Bantu aku mengawasi Xian, R. Gadis ini linglung selama dua hari terakhir sejak dia kembali. Saya benar-benar khawatir. Zuo Tian Sheng menghela nafas. Penatua Yu tersenyum dan berkata, Dia sudah dewasa dan memiliki seseorang yang disukainya. Dia pasti akan seperti ini. Kamu masih tersenyum. Masalah ini tidak boleh dianggap enteng. Meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan istana iblis, asal-usul mereka tidak diketahui. Bagaimana jika mereka punya motif tersembunyi? Jadi masalah ini harus ditangani dengan serius. Kata Zuo Tian Sheng. Tetua Yu berkata, Lalu jika Xian, R. bersikeras, apa yang dapat kamu lakukan? Mendengar ini, Zuo Tian Sheng tidak dapat menahan senyum pahit. Ada begitu banyak bakat muda di benua timur, mengapa Xian, R. menyukai orang gila kecil itu? Tiba-tiba, Zuo Tian Sheng tampaknya telah memikirkan sesuatu dan bertanya, bagaimana dengan Yun Xiang? Orang tua ini juga sudah menyelidikinya, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Saya mendengar bahwa dia pertama kali muncul di gedung Tian Yu. Adapun pemilik gedung Tian Yu, konon dia muncul di kota Tian Feng 100 tahun yang lalu. Dia pandai memainkan sitar dan pandai membuat anggur. Banyak talenta muda di kota Tian Feng mengaguminya. Soal namanya, sepertinya tidak ada yang tahu. Lagipula, dia seorang pelacur, dan lelaki tua ini tidak menyelidikinya secara rincin. Kata Pena Tuayu. Wanita ini tidak penting. Yang terpenting adalah Yun Xiang. Orang ini tidak sederhana. Saya akan pergi ke kota Ocean of Cloud dan berbincang dengan gubernur kota. Saya akan meminta dia untuk lebih memperhatikan orang ini. Baiklah, aku akan pergi mencari tuan kota. Dengan itu, Zuo Tian Sheng berdiri dan pergi. Pada saat yang sama, di kediaman Zuo Xiao Xian, angin sepoi-sepoi bertiup dan danau beriak. Loteng tampak sangat sunyi di bawah sinar bulan. Di luar, dua penjaga melindungi Zuo Xiao Xian. Keduanya cukup kuat. Mereka berada di puncak alam mayat hidup. Matanya yang tajam terus mengamati sekelilingnya. Di ambang jendela di lantai dua, Zuo Xiao Xian mengenakan gaun panjang yang tipis, tampak seperti peri yang tak tertandingi. Dia duduk dengan tenang di ambang jendela, menatap danau. Sesekali sosok sinis akan muncul dalam benaknya. Mengapa pikiranku sekarang dipenuhi olehnya? Apakah aku benar-benar jatuh cinta padanya? Ada sedikit kebingungan di matanya. Meskipun dia telah hidup selama ribuan tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasakan hal seperti itu. Apakah ini cinta? Siapa ini? Pada saat ini, penjaga di luar tiba-tiba berteriak dingin, membangunkan Zuo Xiao Xian. Dia segera menoleh dan melihat sosok hitam berdiri di udara di atas danau. Matanya sedikit bergetar. Sosok itu begitu familiar. Sosok hitam itu berdiri di udara di atas danau, tidak bergerak. Siapa ini? Kedua penjaga itu waspada. Hei, kamu baik-baik saja. Tiba-tiba, sosok hitam itu berbicara. Anda. Zuo Xiao Xian tiba-tiba berdiri dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Jangan salah paham. Saya di sini hanya untuk melihat-lihat. Sosok hitam itu berkata dengan dingin. Itu benar. Sosok hitam itu adalah orang gila. Hanya ke sini untuk melihat-lihat. Zuo Xiao Xian sedikit terkejut. Dia segera melihat ke arah kedua penjaga itu dan berkata, kalian berdua boleh pergi dulu. Tapi Nona. Mereka berdua sedikit cemas. Pergi, pergi. Zuo Xiao Xian mendesak dengan tidak sabar. Keduanya tersenyum tak berdaya satu sama lain, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Zuo Xiao Xian duduk di ambang jendela lagi, menatap punggung si gila. Diam-diam dia merasa senang. Dia jelas-jelas datang ke sini untuk menemuinya, tetapi dia berpura-pura mengatakan barangnya sudah dalam perjalanan. Mengapa dia harus datang ke sini di tengah jalan? Matanya berkedip dengan sedikit kelicikan saat dia bertanya, jadi, kemana kamu pergi? Apa hubungannya denganmu? Orang gila itu mengangkat alisnya. Tidak bisakah aku bertanya saja? Zuo Xiao Xian memasang ekspresi bersalah. Wanita selalu penuh omong kosong. Orang gila itu mendengus dingin dan berkata dengan tenang, baiklah, aku pergi. Begitu cepat. Zuo Xiao Xian panik. Apa lagi? Menginaplah di sini malam ini. Orang gila itu ingin menamparkan dirinya sendiri begitu selesai berbicara. Bagaimana mungkin dia mengatakan sesuatu yang tidak enak didengar? Zuo Xiao Xian tersipu setelah mendengar kata-kata itu. Dia mengumpat dengan suara rendah, mesum. Batuk-batuk. Orang gila itu mengeluarkan batuk kering untuk menyembunyikan kecanggungan di hatinya. Zuo Xiao Xian mengumpulkan keberaniannya dan berkata sambil melihat ke belakang si gila, kalau kamu tidak sibuk, kenapa kamu tidak menemaniku? Saya sangat sibuk. Kata orang gila. Wajah Zuo Xiao Xian dipenuhi dengan kekecewaan. Tetapi, karena kau memohon padaku dengan sungguh-sungguh, aku akan bermurah hati. Orang gila itu berbalik dan mendarat di samping ambang jendela. Dia tidak melihat ke arah Zuo Xiao Xian. Dia menyilangkan lengannya dan bersandar ke dinding di samping ambang jendela. Posisi ini terhalang oleh sudut ambang jendela. Itu cukup untuk menghindari pandangan kedua belah pihak. Namun, mereka berdua sangat dekat satu sama lain. Mereka bahkan bisa mencium aroma masing-masing. Namun, untuk sesaat, tak seorang pun dari mereka tahu harus berkata apa. Mereka berdua terdiam di sana. Pena Tuayu, lihat, dia ada di sana. Di depan. Kedua pengawal itu berlari bersama Tetuayu dan berdiri di seberang danau. Mereka menunjuk ke arah si gila di samping ambang jendela dan berkata dalam hati. Tetuayu menatap si gila dan sudut mulutnya berkedut sedikit. Tampaknya masalah ini telah berkembang sampai pada titik yang tidak dapat dihentikan. Pena Tuayu, apa yang harus kita lakukan? Salah satu penjaga menyampaikan suaranya. Kita tunggu dan lihat dulu. Pena Tuayu melambaikan tangannya. Sejujurnya, dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Jika Zuo Xiaosian tidak ingin bertemu orang ini, tidak apa-apa. Dia bisa mengusirnya saja. Namun, gadis ini tampak seperti sedang jatuh cinta. Dia mungkin ingin orang ini tinggal di istana Tuan Kota selamanya. Ada suasana aneh di Loteng yang tenang itu. Zuo Xiaosian adalah orang pertama yang membuka topik pembicaraan. Dia menundukkan kepalanya dan bertanya langsung, si gila kecil, apakah kamu merindukanku dalam dua hari terakhir? Ekspresi Matman membeku. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kejam. Zuo Xiaosian cemberut. Sial, kalau aku tidak merindukanmu, apakah aku akan datang menjengukmu sekarang? Kata orang gila itu dengan marah. Lalu kamu mengakui kalau itu tidak terjadi. Zuo Xiaosian merasa gembira. Orang gila menamparkan wajahnya sendiri. Zuo Xiaosian mendengar tamparan itu dan segera terbang keluar dari ambang jendela. Dia menatap si gila dan berkata dengan sedih, apa kamu gila? Kenapa kamu memukul dirimu sendiri? Kenapa kamu kehabisan? Orang gila itu mengangkat alisnya. Aku keluar untuk melihat apakah kamu dipukuli sampai babak belur. Zuo Xiaosian memutar matanya. Si gila sedikit bingung. Melihat sosok yang indah itu dan kulit yang lembut itu, sepertinya ada semacam kekuatan primitif yang hendak meledak dari lubuk hatinya. Karena Zuo Xiaosian saat ini mengenakan gauntule, yang sangat menggoda. Masuk. Orang gila itu mengalihkan pandangan dan berkata dengan marah. Kita tidak berada di alam kura-kura hitam sekarang. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Zuo Xiaosian mengangkat kepalanya seperti seorang putri kecil yang bangga. Anda. Orang gila itu sangat marah. Bukankah kamu sangat kuat? Mengapa kamu tidak berani menatapku sekarang? Anda pasti merasa bersalah. Zuo Xiaosian menatapnya dengan pandangan provokatif. Siapa bilang aku tidak berani melihat? Orang gila itu menatap Zuo Xiaosian. Melihat wajah cantik dan bibir merah itu, dia tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan primitif di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia memeluk Zuo Xiaosian dan mendekat mereka berdua. Anda. Zuo Xiaosian langsung panik, dan jantungnya berdetak kencang. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Mat Man menundukkan kepalanya dan menciumnya. Dalam sekejap, mereka berdua berdiri linglung seolah-olah tersengat listrik. Di seberang danau. Kedua pengawal itu buru-buru menyampaikan suara mereka, Pena Tuwayu, lihat. Wajah Tetuwayu menjadi gelap saat dia berteriak, Apa yang kau lihat? Berbaliklah. Mereka berdua menciutkan leher dan segera berbalik sambil bergumam tidak senang, tidakkah kau juga menikmatinya? Ekspresi Tetuwayu langsung berubah canggung, dan dia pun segera berbalik. Pena Tuwayu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menghentikannya atau tidak? Keduanya bertanya dengan lembut. Aku tidak tahu. Pena Tuwayu menggelengkan kepalanya. Kecepatan perkembangan mereka sedikit melampaui harapannya dan Zuo Tian Sheng. Salah seorang penjaga berkata, Mengapa kamu tidak memberi tahu Tuan? Ini. Tetuwayu merenung sejenak dan mengangguk, Baiklah, tapi kau tidak boleh mengintip. Kalau tidak, aku akan mencungkil bola matamu. Kami tidak akan, kami tidak akan. Kedua pengawal itu buru-buru melambaikan tangannya. Di samping jendela, orang gila dan Zuo Xiaosian masih berpelukan. Bibir mereka saling menempel, dan rasanya waktu telah berhenti. Jantung mereka berdua berdetak makin kencang. Apa yang sedang kamu lakukan? Setelah sekian lama, Zuo Xiaosian akhirnya sadar kembali. Dia buru-buru mendorong si gila menjauh, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan marah sambil tersipu-sipu. Orang gila itu akhirnya sadar kembali. Ia menepuk-nepuk bibirnya seolah menginginkan lebih, dan bergumam, wangi sekali. Apa katamu? Zuo Xiaosian segera mengangkat kepalanya dan melotot ke arah si gila, wajahnya memerah. Tidak ada, tidak ada. Orang gila itu buru-buru melambaikan tangannya. Kamu juga menggertaku. Hmm. Zuo Xiaosian mendengus dan berbalik, punggungnya menghadap si gila. Dia sama sekali tidak merasa marah, tetapi lebih seperti dia bertingkah genit. Orang gila berdiri di belakangnya, bingung sejenak. Memeluk. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar dalam pikiran matman. Hmm. Si gila sedikit terkejut, lalu segera mengangkat kepalanya untuk mengamati kehampaan. Bukankah ini suara Qin Fei Yang? Mengapa bajingan ini ada di sini juga? Apakah dia mengikutinya? Pada saat itu, orang gila itu terjebak dalam situasi yang canggung. Bajingan ini pasti sudah melihat semuanya, dan dia pasti akan menertawakannya di kemudian hari. Jangan hanya berdiri di sana, ini kesempatan bagus. Suara teratai api kembali terdengar dalam pikiran matman. Mata si gila langsung dipenuhi amarah. Dia pergi ke teratai api untuk meminta bantuan karena dia tidak ingin Qin Fei Yang tahu bahwa dia sudah kehabisan. Namun, wanita sisa berusia 10 ribu tahun ini tidak hanya tidak membantunya merahasiakannya, tetapi juga memberitahu Qin Fei Yang, dan mereka pun berkumpul untuk ikut bersenang-senang. Sungguh tidak bisa diandalkan. 3049 Ini bukan hal yang memalukan. Kenapa kamu begitu malu? Ayo cepat. Kami semua mendukungmu. Suara Qin Fei Yang tak berdaya terdengar. Kami. Si gila sedikit tertegun dan buru-buru bertanya, siapa yang menonton? Semua orang ada di sini. Qin Fei Yang menjawab. Paman gila, aku juga di sini. Suara Wang Xiao Ji terdengar. Wajah orang gila itu gelap. Siapakah orang-orang ini? Apakah mereka tidak punya pekerjaan? Saudara gila, lakukan saja. Kami percaya padamu. Suara Long Tianyu terdengar. Sudut mulut si gila berkedut. Seperti yang diduga, mereka adalah sekelompok orang yang tidak punya kegiatan apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap punggung Zhuo Xiao Xian. Sedikit kelembutan terpancar di matanya. Kelembutan. Sangat jarang melihat hal itu darinya. Jelaslah bahwa dia benar-benar tersentuh. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya, mengangkat tangannya, dan perlahan memeluk Zhuo Xiao Xian dari belakang. Zhuo Xiao Xian tentu saja menyadarinya. Dia melirik tangan si gila, dan tubuhnya sedikit menegang. Namun, dia tidak melawan. Orang gila itu melihat bahwa dia tidak melawan, jadi dia memeluk Zhuo Xiao Xian dan menariknya ke dalam pelukannya. Wajah Zhuo Xiao Xian begitu merah hingga bisa meneteskan air. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu layak untuk diajar. Dunia kura-kura hitam. Qin Fei yang tertawa. Kamu masih berani memongin dia. Kamu nggak tahu kamu orang seperti apa dulu. Momo-momong, orang gila ini lebih berani dan lebih menjanjikan daripada kamu. Qin Ruo Xuang memandang rendah padanya. Senyum Qin Fei yang membeku. Dia menatap Qin Ruo Xuang dengan marah, setidaknya dia lebih baik darimu, seorang wanita sisa berusia 10 ribu tahun. Seorang wanita sisa berusia 10 ribu tahun. Qin Ruo Xuang tercengang. Dia langsung menggertakkan giginya dan berteriak, Dasar bajingan kecil, aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Di luar, Zhuo Xiao Xian tampaknya telah beradaptasi dan menerimanya. Dia mengambil inisiatif untuk meringkuk dalam pelukan orang gila. Danau beriak, dan cahaya bulan tampak mempesona. Keduanya berpelukan dengan tenang, seperti sepasang kekasih abadi. Di tempat lain, di aula paling tengah, Zhuo Tian Sheng menatap Tuan Kota di atas dan berkata sambil tersenyum, Tuan, ini adalah hasil penyelidikan Tetuayu. Ketika Tuan Kota mendengar itu, dia menganggup dan berkata, asalkan bukan orang-orang dari balai kerajaan iblis, tidak apa-apa. Tetapi, Zhuo Tian Sheng mengerutkan kening. Aku tahu kamu punya kekhawatiran, tapi kamu dan aku tidak punya keputusan akhir dalam masalah hati. Xian, R juga sudah dewasa. Dia punya pendapatnya sendiri dan tahu pilihannya sendiri. Kita akan membicarakannya nanti. Sekalipun kamu dan aku menghentikannya, akankah kita mampu? Kita bukan saja tidak bisa menghentikannya, kita bahkan harus berdoa agar si gila kecil ini juga tertarik pada Xian R. Lagi pula, kita masih belum tahu bagaimana sikap si gila kecil ini terhadap Xian R. Bagaimana jika itu hanya angan-angan Xian R? Betapa sedihnya Xian R saat itu? Sang penguasa kota menggeleng. Zhuo Tian Sheng tersenyum pahit. Mengapa rasanya seperti dia harus menjilat si gila kecil ini dan memohon padanya untuk menyukai putrinya? Baiklah, aku akan menghubungi wakil pemimpin aliansi dan menjelaskan situasinya kepadanya. Penguasa kota tidak meminta Zhuo Tian Sheng pergi, dia langsung mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Weng! Segera! Sebuah bayangan muncul. Ini adalah seorang lelaki tua berjubah hijau. Punggungnya bungkuk, dan dia memegang tongkat jalan berbentuk ular berwarna hijau tua di tangannya. Orang tua itu duduk di kursi yang diukir dari batu, matanya berkedip-kedip dengan cahaya redup. Salam untuk wakil pemimpin aliansi. Tuan Kota dan Zhuo Tian Sheng segera berdiri dan membungkuk. Dalam, orang tua berjubah hijau itu mengangguk. Tuan Kota berkata dengan hormat, Tuan, saya mengirimi Anda pesan untuk melaporkan masalah Wang Hui. Berbicara, kata lelaki tua berjubah hijau itu dengan suara serak. Kami telah menyelidiki dengan saksama. Penyebab masalah ini semua karena putra Wang Hui, Wang Feng. Dia menindas pria dan wanita serta melakukan kejahatan. Sebagai penguasa kota Tian Feng, Wang Hui tidak hanya tidak menanganinya dengan adil, dia bahkan menggunakan kekuasaan di tangannya untuk memaafkan dan melindunginya. Hal ini menyebabkan serangkaian kejadian terjadi. Kata Tuan Kota. Jadi begitu. Pria tua berjubah hijau itu mengangguk menyadari apa yang terjadi dan bertanya, lalu siapa dua orang yang membunuh Wang Hui? Tuan Kota berkata, menurut penyelidikan kami, salah satu dari mereka bernama Qin Fei Yang dan yang lainnya adalah Si Gilamo. Qin Fei Yang, Si Gilamo. Orang tua berjubah hijau itu tiba-tiba berdiri dan menatap Tuan Kota dengan heran. Hah. Melihat reaksi lelaki tua berjubah hijau itu, Tuan Kota sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, Tuan, apakah Anda mengenal mereka? Pria tua berjubah hijau itu tidak menjawab. Matanya berkedip lalu kembali ke kursi batu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bahkan jika masalah ini disebabkan oleh putra Wang Hui, Wang Hui tetaplah anggota aliansi penggarap nakal kita. Hati Tuan Kota bergetar dan berkata dengan hormat, Tuan, tolong beri tahu kami. Jika masalah ini tidak diselidiki, maka dunia pasti akan membicarakan aliansi penggarap jahat kita di belakang kita. Karena itu, kita harus membunuh kedua orang ini sebagai contoh bagi yang lain. Mata lelaki tua berjubah hijau itu berkilat dingin. Apa? Tuan Kota dan Zuo Tian Sheng terkejut. Membunuh satu orang sebagai contoh bagi yang lain, bukankah itu berarti mereka harus membunuh Qin Fei Yang dan Si Gilamo? Tidakkah kamu mendengarku dengan jelas? Orang tua berjubah hijau itu mengerutkan kening. Ya, ya, ya. Tuan Kota segera menganggup dan berkata, tapi itu bukan salah mereka. Jika kita melakukan ini, bukankah itu tidak adil? Keadilan didasarkan pada kekuatan. Perkataan orang kuat itu adil. Kamu harus membunuh mereka, atau aku akan membunuhmu. Kata lelaki tua berjubah hijau itu dengan dingin. Yang mulia. Apa lagi yang ingin dikatakan Zuo Tian Sheng? Namun, penguasa kota segera menatapnya, memberi isyarat agar dia diam. Kemudian, penguasa kota menatap lelaki tua berjubah hijau itu dan berkata dengan hormat, Ya, kami akan segera menanganinya. Dalam. Lelaki tua berjubah hijau itu mengangguk. Lalu, bayangannya menghilang. Apa sebenarnya yang terjadi? Zuo Tian Sheng mengerutkan kening. Saya pun tidak tahu. Tapi ini ide wakil pemimpin. Kita tidak punya pilihan lain. Sang penguasa kota menggeleng dan mendesah. Bagaimana dengan Sian R? Zuo Tian Sheng bertanya. Waktu menyembuhkan segalanya. Kata Tuan Kota. Mendesah. Aku hanya berharap Sian Petik terbalik R tidak akan membenci kita di masa depan. Zuo Tian Sheng menghela nafas. Tidak ada yang bisa kita lakukan bahkan jika dia membenci kita. Jika kita berani melawan, bukan hanya kita yang akan mati. Sian R juga akan terlibat. Sang penguasa kota tampak tak berdaya. Kalau begitu, itulah satu-satunya cara. Zuo Tian Sheng menggelengkan kepalanya. Desir. Pada saat ini, Yu Tua memasuki aula utama dan berkata dengan hormat kepada Tuan Kota. Salam, Tuan. Terima kasih kembali. Tuan Kota tersenyum tipis. Apa yang kamu lakukan di sini? Zuo Tian Sheng menatapnya dengan curiga. Ada sesuatu yang perlu saya laporkan kepada Anda. Kata Yu Tua. Ada apa? Mereka berdua bingung. Anak yang bermargamo itu ada di sini. Yu Tua tersenyum pahit. Apa? Dia di sini. Kapan dia datang? Di mana dia? Keduanya buru-buru bertanya. Dia bersama Sian R, dan Si Tuayu memandang mereka berdua dengan ekspresi tak berdaya. Cepat beritahu kami. Keduanya mendesak. Yu Tua tersenyum dan berkata, mereka bahkan berciuman. Apa? Keduanya membeku. Mereka benar-benar berciuman. Apa kamu yakin? Zuo Tian Sheng menatap Yu Tua dan bertanya. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Yu Tua mengangguk. Lalu mengapa kamu tidak menghentikan mereka? Zuo Tian Sheng berkata dengan marah. Apakah ini sesuatu yang bisa saya hentikan? Si Tuayu terdiam. Saudaraku terkasih, masalah ini serius. Zuo Tian Sheng berteriak dan segera bergegas keluar dari Aula Utama. Serius? Yu Tua sedikit terkejut. Melihat ke arah Tuan Kota, dia bertanya, apa yang terjadi padanya? Mendesah. Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Baru saja, wakil pemimpin telah memberikan perintah untuk melenyapkan keduanya. Sang penguasa kota mendesah. Tidak mungkin. Tubuh Yu Tua menegang, dan dia buru-buru bertanya, bukankah kamu sudah menjelaskannya? Kami sudah mengatakan yang sebenarnya, tapi wakil pemimpin harus membunuh satu untuk memperingatkan yang lain. Kata Tuan Kota. Bunuh satu untuk memperingatkan yang lain. Apakah ini sama saja dengan melindungi Wang Hui dan putranya dengan menyamar? Yu Tua mengerutkan kening. Apa yang dapat kita lakukan terhadap perintah wakil pemimpin? Tuan Kota menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bicarakan itu dulu. Ayo cepat ke sana dan lihat. Oke. Yu Tua mengangguk. Mereka berdua bergegas keluar dari Aula Utama bagaikan kilat. Orang gila kecil, apakah kau benar-benar menyukaiku? Di depan pavilion. Di bawah sinar rembulan, suasananya sungguh romantis tak tertandingi. Aku tidak menyukaimu. Si gila menggelengkan kepalanya. Zuo Xiaosian berkata dengan marah, jika kamu tidak menyukaiku, mengapa kamu memelukku? Kau bahkan menciumku dengan paksa. Saya menyukainya. Kata si gila dengan bangga. Penjahat bau. Zuo Xiaosian tersipu dan mengumpat. Setelah bersama di dunia Black Tortoise selama 15 ribu tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengerti lunatic? Dia adalah orang yang tidak bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Di depan. Zuo Tian Sheng muncul. Pak. Kedua pengawal itu buru-buru membungkuk. Zuo Tian Sheng mengangguk dan menatap langsung ke pavilion di seberang. Melihat lunatic dan Zuo Xiaosian berpelukan, dia tidak bisa menahan rasa kasihan di matanya. Pak Tuwayu dan Tuan Kota juga bergegas datang. Melihat pemandangan ini, mereka juga merasa sedikit tidak nyaman. Dari sini, mereka berdua cukup cocok. Terutama Xiaosian, wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Si Tuwayu mengerutkan kening dan mengirimkan transmisi suara, Tuan Kota, mengapa Anda tidak pergi dan memohon kepada wakil pemimpin lagi? Percuma saja. Sang penguasa kota menggeleng. Anggap saja itu sikap tegas wakil ketua. Kalau dia mengadu, dia pasti akan mendapat masalah. Tetapi, dia telah melihat Zuo Xiaosian tumbuh dewasa. Di matanya, dia seperti seorang cucu perempuan. Tidak mudah untuk menemukan kebahagiaan. Si Tuwayu benar-benar tidak sanggup menghancurkannya. Karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kita harus menghancurkan mereka. Tuan Kota menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan mendarat di depan lunatic dan Zuo Xiaosian. Ayah! Zuo Xiaosian segera berusaha melepaskan diri dari pelukan lunatic dan menatap Zuo Tianxian dengan panik. Ekspresi si lunatic pun sedikit menegang. Ini sedikit canggung. Zuo Tianxian melirik si gila, lalu menatap Zuo Xiaosian dan berkata dengan marah, kamu seorang gadis yang belum menikah, dan kamu memeluk seorang pria di depan umum. Apa yang salah denganmu? Ayah! Aku! Zuo Xiaosian menundukkan kepalanya dengan panik seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Ini salahku! Tidak! Ini salahku! Jangan marahi dia! Orang gila melangkah maju dan meraih tangan Zuo Xiaosian sambil menatap Zuo Tianxian. Bagaimanapun, dia adalah calon ayah mertuanya. Dia harus memperlakukannya dengan baik. Zuo Xiaosian melirik lunatic. Merasakan kehangatan dari tangan lunatic, dia merasa jauh lebih tenang. Aku benar-benar ingin memarahi kamu. Kamu bukan saja menculik putriku, kamu juga melecehkannya sekarang. Apakah kau benar-benar berpikir kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena kau pernah menyelamatkanku sekali? Zuo Tianxian berkata dengan marah. Orang gila itu mengangkat alisnya dan berkata, Aku. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya menyukai putrimu. Menyukai. Apa yang membuatmu menyukainya? Bisakah kamu memberinya kebahagiaan? Zuo Tianxian berteriak. Ya. Si gila menganggup tanpa ragu. 3050. Mendengar jawaban si gila tanpa keraguan sedikitpun, Zuo Tianxian tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Sikap seperti ini tidak dapat dipalsukan. Karena dia juga seseorang yang pernah mengalaminya. Dari pandangan matman, dia tidak melihat tanda-tanda kepura-puran. Anak ini serius. Zuo Tianxian menarik nafas dalam-dalam dan menatap Zuo Xiaoxian. Gadis, apakah kamu juga percaya bahwa dia dapat memberimu kebahagiaan? Ya. Zuo Xiaoxian mengangguk. Zuo Tianxian menatap putrinya dengan tatapan serius. Dia tidak bisa menahan dorongan hatinya. Kenapa kamu tidak kawin lari saja? Semakin jauh Anda melangkah, semakin baik. Jangan kembali. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan wakil pemimpin dan kekuatan aliansi penggarap jahat di benua timur, dia tidak bisa tidak merasa lemah. Meskipun aliansi penggarap nakal tidak sekuat balai iblis, namun aliansi itu tersebar di seluruh benua timur. Kemana pun mereka lari, mereka tidak akan mampu lolos dari kejaran aliansi penggarap nakal. Jika dia benar-benar mengizinkannya, itu hanya akan merugikan putrinya. Kehidupan seorang buronan tidak hanya sulit, tetapi juga sangat berbahaya. Mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Dia tidak ingin putrinya menjalani kehidupan seperti itu, dan dia tidak ingin mengkhawatirkannya setiap hari. Zuo Tua, mengapa kamu begitu marah? Tiba-tiba, Tuan Kota dan Tetuayu berjalan keluar. Ayah angkat, Tetuayu. Zuo Xiaosian buru-buru melihat ke arah mereka berdua untuk meminta bantuan. Apa? Bapak angkat. Orang gila itu tertegun. Zuo Xiaosian menunjuk ke arah Tuan Kota dan berkata sambil tersenyum, Benar sekali, dia adalah ayah angkatku dan juga Tuan Kota-Kota Laut Angin. Tuan Kota. Pupil mata orang gila itu mengerut. Penguasa Kota Laut Awan merupakan penguasa yang sempurna, jadi penguasa Kota Laut Angin juga pasti tidak buruk. Dia tidak menyangka wanita ini memiliki ayah angkat yang mengerikan. Apakah dia punya pendukung? Tuan Kota dan orang gila duduk di depan Zuo Tian Sheng. Zuo Tian Sheng menatap mereka berdua dengan curiga. Aku akan mengurusnya. Kata Tuan Kota dalam hati, lalu menatap Zuo Xiaosian dan berkata sambil tersenyum, Apakah kamu tidak akan memperkenalkannya? Ya, ya, ya. Zuo Xiaosian menganggup, menarik si gila ke arah Tuan Kota, dan berkata, Ayah angkat, dia adalah si gila kecil yang kuceritakan kepadamu. Sang penguasa kota mengamati si gila dengan rasa ingin tahu. Salam, Batuk, Salam Tuan Kota. Orang gila itu menangkupkan tangannya dengan cara yang tidak wajar. Zuo Xiaosian menarik lengan baju si gila dan berkata dengan suara rendah, Jangan panggil dia, Kastelan. Lalu, Aku harus dipanggil apa? Orang gila itu curiga. Bodoh, Tentu saja aku akan memanggilnya paman. Jangan bilang aku akan memanggilnya ayah angkat juga. Zuo Xiaosian memutar matanya. Tuan Kota terkekeh dan berkata, Memang terlalu dini untuk memanggilnya ayah angkat. Bukankah itu hanya masalah waktu? Zuo Xiaosian menyeringai. Aduh. Tuan Kota terkejut. Dia tersenyum pahit dan berkata, Gadis, Kamu tampaknya takut tidak akan bisa menikah. He he. Zuo Xiaosian tersenyum nakal. Tuan Kota menatap orang gila itu lagi dan berkata sambil tersenyum, Sian, Er telah menyebutmu lebih dari sekali di hadapanku. Itulah kepribadiannya. Dia banyak bicara omong kosong. Kata orang gila itu dengan tidak nyaman. Ini benar-benar pertama kalinya dalam hidupnya, Dan dia sedikit gugup. Siapa yang bicara omong kosong? Zuo Xiaosian melotot ke arah orang gila itu dengan tidak puas. Anda. Kata orang gila. Dasar bajingan. Zuo Xiaosian menatapnya dengan marah. Tidak bisakah dia menyelamatkan mukanya di depan ketiga kerabatnya? Baiklah, Baiklah, Bisakah kamu memperhatikan situasinya terlebih dahulu sebelum menggoda? Sang penguasa kota tidak berdaya. Si orang gila dan Zuo Xiaosian tersenyum canggung. Tuan kota menatap orang gila itu dan bertanya sambil tersenyum, Ku dengar kamu punya teman. Ya. Orang gila itu mengangguk. Karena kamu dan Sianer sudah berkembang sampai titik ini, Mengapa kamu tidak mengundangnya ke istana penguasa kota? Juga, Ada kesalahpahaman antara kamu dan Zuo tua. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Tentu saja. Yang terpenting adalah membicarakan masalah ini antara kamu dan Sianer. Tuan kota tersenyum. Apakah kita sudah berbicara tentang pernikahan? Orang gila itu menatap Tuan kota dengan bingung. Apa lagi? Karena kalian sudah berciuman. Berciuman? Tentu saja masalah ini harus diselesaikan dengan cepat. Tuan kota memandang mereka berdua dan berkata. Pipi Zuo Xiaosian kembali memanas. Ia melotot ke arah orang gila itu dan mengeluh, Semua ini salahmu. Kau membuatku ditertawakan oleh ayah angkatku. Orang gila itu tersenyum malu. Namun, Bukankah terlalu dini untuk membicarakan pernikahan sekarang? Ya. Dia memang telah mencium Zuo Xiaosian, Tetapi bukankah seharusnya ada masa jeda? Mengapa? Kamu tidak mau. Jika kamu tidak mau, Maka kamu tidak akan bahagia. Xiaon, R bukan hanya kesayangan Pak Tua Zuo, Dia juga harta karunku yang sangat berharga. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Lagi pula, Ada pepatah yang mengatakan, Mereka yang tidak jatuh cinta dengan tujuan pernikahan semuanya adalah huligan. Tuan kota menatap orang gila itu dengan tidak senang. Tuan kota, Anda melebih-lebihkan. Pada saat ini, Disertai tawa samar, Kinfei yang muncul di samping orang gila itu. Kin Dage Zuo Xiaosian sedikit tertegun dan dengan cepat bertanya, Mengapa kamu ada di sini? Ehem. Kinfei yang terbatuk-batuk, Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah diam-diam mengawasinya, Jadi dia tersenyum dan berkata, Saya kebetulan lewat. Hah. Zuo Xiaosian tercengang. Kebetulan lainnya, Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan di dunia? Apakah dia benar-benar mengira dia seorang idiot? Kinfei yang segera mengganti topik pembicaraan. Ia menatap mereka bertiga dan membungkuh, Kinfei yang junior menyapa ketiga senior. Tuan kota mengamati Kinfei yang. Kinfei yang memberinya kesan pertama yang sangat baik. Dia tidak memiliki sedikitpun kesombongan seorang pemuda, Dan dia tampak sangat sopan. Terlebih lagi, Dia memiliki temperamen seperti itu. Bahkan saat menghadapi Tuan kota, Dia tidak bersikap seperti budak atau sombong. Tuan kota senior, Sebenarnya dulu saya tidak menganggap serius kesalahpahaman itu. Lagi pula, Akulah yang seharusnya meminta maaf. Karena akulah yang meminta kakak senior gila Untuk datang ke kota Laut Awan dan menculik Xiaoxian. Jadi, Saya dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada kalian bertiga. Kinfei yang menangkupkan kedua tangannya. Tidak perlu melakukan itu. Lagi pula, Tindakanmu dapat dimengerti karena Zuotualah yang ingin berurusan denganmu terlebih dahulu. Tuan kota tersenyum. Kemurahan hati Tuan kota benar-benar mengagumkan. Tetapi sekarang setelah kupikir-pikir, Jika bukan karena hal-hal ini, Apakah kakak senior gila dan Xiaoxian akan bersama? Mustahil. Mereka bahkan tidak akan saling mengenal selama sisa hidup mereka. Jadi, Ini bisa dianggap sebagai suatu kebetulan Yang membentuk sebuah pertandingan emas. Kinfei yang terkekeh. Itu masuk akal. Ini adalah takdir. Tuan kota menganggup dan tertawa. Kemudian, Dia menatap Zuotian Sheng dan berkata, Zuotua, Jangan memasang wajah masam. Apakah ini yang terjadi? Ya, Tidak ada perselisihan, Tidak ada kerukunan. Zuotian Sheng tersenyum pahit. Pertandingan emas apa? Itu jelas merupakan hubungan yang tidak beruntung. Cukup. Gadis ini akhirnya akan menikah saat dia dewasa. Cepat dan suruh Koki menyiapkan anggur dan hidangan lesat. Mari kita minum-minum dengan calon menantu ini. Kata Tuan Kota. Minum. Zuotian Sheng tercengang. Bukankah dia akan membunuhnya? Mengapa dia minum? Ayo cepat. Tuan Kota mendesak. Oke. Zuotian Sheng menganggup, Lalu menoleh ke arah dua pengawal di tepi danau dan berkata, Pergi dan suruh dapur menyiapkan arak dan hidangan lesat, Lalu suruh mereka ke kamar tamu. Ya. Keduanya menanggapi dengan hormat, Berbalik, Dan lari. Adik kecil, Kumohon. Tuan Kota memandang Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum. Senior, silakan. Kinfei yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Sang penguasa kota terkekeh dan segera berjalan menuju aula besar. Tuan Kota, Apa yang sedang Anda lakukan? Zuotian Sheng dan Tetuayu menatap Tuan Kota dengan bingung. Tuan Kota berkata, Apakah kamu tidak ingin tahu lebih banyak tentang mereka? Jika bukan karena perintah wakil pemimpin, Ini pasti diperlukan, Tetapi apakah sekarang masih diperlukan? Zuotian Sheng curiga. Saya cukup penasaran tentang mereka. Benar-benar. Khususnya Kinfei yang ini, Ketenangan yang ditunjukkannya di hadapan kita bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemuda. Kata Tuan Kota. Tetapi, Keduanya merasa cemas. Jangan khawatir, Aku tahu apa yang kulakukan. Tuan Kota tersenyum tipis. Di belakang, Kinfei yang dan si gila berjalan bersama, Dan Zuotian mengikuti si gila dari awal hingga akhir. Aku tidak menyangka kamu begitu banyak bicara. Kau bahkan sudah menyinggung soal pernikahan emasmu. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Kindage, Aku juga mengagumimu. Zuotian terkikik. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Lalu berkata, Demi pernikahanmu, Tentu saja aku harus bekerja keras. Aku tidak melihatmu begitu peduli dengan urusanmu sendiri. Saat itu. Orang gila memutar matanya. Si gila kecil, Kindage sudah bersikap baik. Mengapa kamu masih memarahinya? Lagi pula, Jika Kindage tidak peduli, Bagaimana dia bisa menikahi kakak ipar? Zuo Xiaosian menatap si gila dengan perasaan tidak puas. Mengapa kamu menyela ketika laki-laki sedang berbicara? Orang gila itu melotot. Zuo Xiaosian menjulurkan lidahnya. Si gila melirik Zuo Xiaosian, Lalu menatap si gila dan berkata, Lihat, Keadilan ada di dalam hati. Hmm. Orang gila itu berkata dengan nada meremehkan. Dia kemudian melirik ke arah Tuan Kota dan menyampaikan suaranya, Apakah kamu benar-benar akan membicarakan tentang pernikahan? Tentu saja. Saya tidak bermaksud mengkritikmu, Tetapi mengapa kamu bersikap begitu impulsif? Kamu baru saja memecahkan kertas jendela, Dan kamu sudah akan mencium orang lain. Kinfei yang terdiam. Apakah menurutmu aku seperti kamu? Berhentilah membuang-buang waktu. Si gila memasang ekspresi meremehkan. Baiklah, kau baik-baik saja. Kinfei yang tersenyum tak berdaya. Tidak lama setelah itu. Rombongan itu tiba di sebuah aula besar. Aula itu tidak besar, Dan dekorasinya tidak mewah. Terdapat meja makan dari kayu Mahoni Dengan diameter sekitar 3 hingga 4 meter, Dikelilingi oleh lebih dari 10 kursi kayu berukir indah. Ada juga meja teh di sampingnya, Dengan kayu cendana yang menyala di atasnya. Aromanya menyebar ke seluruh aula. Silakan duduk. Tuan kota pergi ke kursi utama Dan berkata kepada Kinfei yang dan orang gila sambil tersenyum. Kalau begitu, kami tidak akan bersikap sopan. Kinfei yang tersenyum dan menyeret si gila Untuk duduk berhadapan dengan Tuan kota. Zuo Xiaosian tentu saja duduk di samping Matman juga. Namun, Zuo Tiansheng tidak senang dengan hal itu. Dia berkata, Sian R, duduklah di sampingku. Ah! Zuo Xiaosian melirik Zuo Tiansheng dengan tatapan bingung. Kamu bahkan belum menikah. Bentak Zuo Tiansheng. Zuo Xiaosian sedikit terkejut, Sebelum dia tersenyum malu dan berlari ke sisi Zuo Tiansheng. Gadis, kamu tidak sabar untuk menikah sekarang, kan? Tuan kota memandang Zuo Xiaosian dengan geli. Tidak. Zuo Xiaosian menganggup dengan wajah tersipu. Tuan kota menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia melirikin Feiyang dan si gila dan berkata, Kalian bukan orang luar sekarang. Jangan ragu untuk memberitahu saya jika kalian butuh sesuatu. Tentu. Qin Feiyang menganggup. Kesan pertamanya terhadap Tuan kota cukup menyenangkan. Dia rendah hati tanpa kesombongan.